Tik Tok, Tik Tok Cairan menetes dari udara ke tanah, setetes demi setetes, mengeluarkan suara yang jernih. Darah dan keringat bercampur menjadi satu, membentuk genangan darah yang besar. Dua jam telah berlalu sejak dimulainya interogasi. Di udara, Luan masih ditarik oleh lima rantai besi. Namun, dibandingkan dengan dua jam yang lalu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Dia benar-benar tertahan oleh lima rantai besi. Kepalanya benar-benar diturunkan, dan wajahnya sangat pucat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan keringat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Mulai dari cambuk pertama, kekuatan besar menembus pertahanannya dan menghancurkan roda nasibnya. Meskipun cambuk berikutnya tidak sekuat yang pertama, dia tidak berbeda dengan orang biasa tanpa pertahanan apapun. Setiap cambuk merobek kulit dan dagingnya. Tubuh, anggota badan, dan wajahnya semuanya telah dicambuk. Tubuh dan anggota tubuhnya semuanya dimutilasi dengan parah. Saat ini, kesadaran Luan berada di ambang pengembaraan dan bisa kehilangan kesadaran kapan saja. Di sisi lain ruangan, mereka bertiga masih di sana. Zhang Keseng duduk di kursi sementara dua lainnya berdiri di depan Luan. Salah satu dari mereka memegang cambuk air sementara yang lain memegang penjepit. Tetapi pada saat yang sama, mereka bertiga memiliki ekspresi yang sangat serius. Zhang Keseng duduk di belakang meja dan menatap pemuda yang bergoyang di udara dengan ekspresi serius. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Pria muda ini jauh di luar imajinasinya. Penyiksaan berlangsung selama dua jam. Cambuk air mencambuk seluruh tubuhnya, penjepit api membakar tubuhnya, dan paku besi menembus tubuhnya. Mereka menggunakan tidak kurang dari sepuluh jenis penyiksaan, dan setiap metode sangat menakutkan. Bukannya dia belum menginterogasi siapapun sebelumnya. Sebaliknya, dia telah menginterogasi banyak orang. Master Surgawi biasa akan menumpahkan semuanya dalam waktu setengah jam. Jika dia bertemu dengan guru Surgawi yang berkemauan keras, dia hanya akan membutuhkan paling banyak satu atau dua batang dupa. Namun, dua jam telah berlalu dan masih belum ada hasil. Lucunya, anak ini bahkan tidak bersuara, apalagi hasilnya. Dari keterkejutan awal hingga mati rasa saat ini, Zhang Naiseng tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Dia jelas yang menyiksa pemuda ini, tetapi di dalam hatinya, dia merasa bahwa pemuda ini adalah iblis. Tidak pernah ada guru Surgawi dan pemuda seperti itu. Melihat darah yang menetes dari tubuh pemuda itu, kakinya hampir seluruhnya tertusuk, tubuhnya dipenuhi luka bakar, dan kepalanya berdarah tanpa henti, Zhang Naiseng tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti kehabisan trik. Dua orang di depan Luan berbalik dan menatap Zhang Keseng. Keduanya menatapnya dengan tatapan bertanya. Zhang Naiseng sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak perlu membangunkannya. Keduanya menghela nafas lega ketika mendengar ini karena mereka sudah membangunkan pemuda ini empat kali. Sampai sekarang, mereka malah merasa seperti menyiksa diri mereka sendiri. Zhang Keseng bangkit dan berjalan ke arah mereka berdua. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang tergantung di udara, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam hatinya, tidak peduli rahasia apa yang disembunyikan pemuda ini, itu tidak seberharga tekad pemuda ini. Jika dia bisa, dia bahkan ingin memberi tahu Tian Lai untuk mengasuh pemuda ini dengan baik. Orang seperti itu terlalu langka dan berharga di era ini. Turunkan dia, melihat wajah Luan, yang sepertinya akan mati karena rantai itu, Zhang Keseng berkata kepada dua orang di sampingnya, beri dia obat mujarab. Jangan mati. Mereka berdua tercengang saat mendengar ini dan menghela nafas lega lagi. Salah satu dari mereka dengan cepat pergi ke samping dan melepaskan rantainya. Tiba-tiba, Luan jatuh ke dalam darah di tanah dengan suara plop. Melihat Luan, Zhang Keseng mengerutkan kening dan berkata kepada kedua orang itu, kalian berdua tetap di sini dan awasi. Jika dia bangun, telepon aku. Ya, keduanya berkata serempak. Zhang Keseng memandang Luan, yang tampak seperti sudah mati di tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan keluar dari pintu. Namun, pada saat ini, pintu di koridor tiba-tiba terbuka. Zhang Keseng tertegun. Kemudian, dia mendengar langkah kaki. Sesaat kemudian, pintu ruang interogasi diketuk dan kemudian pintu dibuka. Tanpa diduga, itu adalah Liu Panshan. Zhang Keseng tercengang lagi, tetapi setelah berpikir sejenak, dia mengambil inisiatif untuk berjalan dan berkata sambil tersenyum, angin apa yang bertiup di sini penatua Liu. Maaf karena tidak keluar untuk menemuimu. Melihat Zhang Keseng berjalan mendekat, Liu Panshan tersenyum dan berkata, Penatua Zhang, aku sudah lama tidak datang untuk menyusulmu. Aku di sini untuk menemuimu. Zhang Keseng tertawa dan kemudian melihat Liu Panshan memegang kotak brokat di tangannya. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa ini? Lama tidak bertemu, aku membawakanmu hadiah kecil. Liu Panshan tersenyum dan berkata, tidak ada yang baik. Itu hanya, miriat green elixir. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kotak brokat itu kepada Zhang Keseng. Zhang Keseng tercengang saat mendengar ini. Dia dengan cepat mengambil kotak brokat dan membukanya. Aroma pil yang kuat keluar. Ada ramuan empat warna tergeletak dengan tenang di dalamnya. Dilihat dari polanya, apalagi selain dari miriat green elixir. Miriat green elixir adalah ramuan kelas tiga. Selain itu, itu adalah ramuan kelas tiga. Baru-baru ini, Zhang Keseng menginginkannya. Dia tidak menyangka Zhang Keseng akan mengirimkannya kepadanya. Ini, Zhang Keseng bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Panshan. Liu Panshan terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke dalam ruangan. Ketika dia melihat Luan terbaring tak bergerak di genangan darah, dia tertegun sejenak. Kemudian, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Dia berjalan di depan Luan, mengulurkan tangannya, dan menggunakan kekuatan asal surga untuk merasakan kondisi tubuh Luan. Segera, dia mengetahui bahwa Luan sudah setengah mati. Zhang Keseng ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia benar-benar kejam. Liu Panshan berpikir sendiri. Dia berbalik dan menatap Zhang Keseng, yang berdiri di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, «Penatua Zhang, bolehkah saya berbicara dengan Anda?» Zhang Keseng tertegun. Dia berpikir sejenak dan mengangguk kedua orang di sampingnya. Tak lama kemudian, keduanya pergi. «Bang!» Setelah pintu ditutup, Zhang Keseng menoleh untuk melihat Liu Panshan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, «Penatua Liu, apa yang ingin Anda katakan?» «Mudah!» Liu Panshan tertawa dan berkata dengan lantang, «Saya ingin tahu apakah saya bisa bertanya apa yang dilakukan anak ini?» «Apa yang dia lakukan?» Zhang Keseng tertegun. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bocah ini tidak bersuara dari awal sampai akhir. Aku merasa seperti dirasuki. Liu Panshan tertegun. Dia memandang Luan dengan heran. Zhang Keseng tidak perlu membohonginya. Sepertinya anak ini sangat keras kepala. Kemudian, Liu Panshan menoleh untuk melihat Zhang Keseng lagi. Dia tersenyum dan berkata, «Penatua Zhang, saya memiliki permintaan lancang. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Tolong katakan itu», kata Zhang Keseng. «Sejujurnya, aku ingin teknik perebutan Surgawi Chen Wuyong», kata Liu Panshan. Dan wajahnya secara bertahap menjadi suram. Dia berkata dengan serius, «Hari ini, saya bertaruh dengannya, tetapi murid saya kalah. Namun, ini tidak mutlak. Selama Luan mengakui bahwa dia merusak kompetisi, hasil kompetisi akan sangat berbeda». Zhang Keseng tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, «Apa maksudmu?» Ini sangat sederhana, misalnya menggunakan ramuan, menggunakan teknik khusus, atau bahkan alasan lainnya. Liu Panshan mencibir, «Selama anak ini menandatangani namanya, itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Pada saat itu, Chen Wuyong harus memberiku teknik perebutan Surgawi». Zhang Keseng mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia memandang Liu Panshan dengan mata penuh keterkejutan dan ketidakpedulian, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Namun, saat Zhang Keseng hendak marah, Liu Panshan tersenyum lagi. Dia mengangkat alisnya dan berkata, «Aku ingat penatuah Zhang juga dari atribut S, kan?» «Setelah saya mendapatkan teknik perebutan Surgawi, saya akan membaginya dengan Anda. Bagaimana tentang itu?» Tubuh Zhang Keseng bergetar saat mendengar ini. Mata Liu Panshan penuh percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, «Selama saya mendapatkan teknik perebutan Surgawi, itu milik saya. Saya dapat memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Tidak ada yang akan mencurigai Anda. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana tentang itu?» Zhang Keseng mendengar ini dan ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia menjadi serius dan berpikir keras. Liu Panshan tidak terburu-buru. Dia berdiri di depan Zhang Keseng sambil tersenyum. Dia tidak perlu menjelaskan godaan seni surga kelas 5. Hanya ada dua seni surga kelas 5 di seluruh puncak air biru. Salah satunya ada di tangan master puncak dan hanya bisa dikembangkan oleh master puncak dari setiap generasi. Yang lainnya adalah yang ada di tangan Chen Wuyong. Mempelajari seni surga kelas 5 akan membuat seseorang tak terkalahkan di alam yang sama. Saat itu, Chen Wuyong telah menggunakan teknik perebutan es surgawi untuk mengalahkan Liu Panshan di depan semua orang. Oleh karena itu, Liu Panshan tidak pernah melupakannya. Setelah sekian lama, Liu Panshan berangsur-angsur kehilangan kesabarannya dan berkata lagi, Bagaimana menurutmu, Pena Tua Zhang? Katakan padaku apakah tidak apa-apa? Jika ini berlarut-larut, begitu anak ini dikeluarkan, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Zhang Keseng gemetar saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Panshan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Zhang Keseng menarik nafas dalam-dalam dan menganggup berat. Dia berkata dengan suara yang dalam, untuk teknik perebutan es surgawi, tidak apa-apa. 212. Gugur-gur. Dalam keadaan kesurupan, Luan sepertinya mendengar suara air. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak dalam kegelapan, dan suara air menjadi semakin keras, secara bertahap membangunkan kesadarannya. Ketika dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dia akhirnya berhasil. Segala sesuatu di sekitarnya sangat kabur. Ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia mendapati dirinya terbaring di tanah. Dia secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya, dan yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, kemampuan Luan untuk menahan rasa sakit sangat kuat, dan dia hanya sedikit mengernyit. Ketika dia menoleh, dia akhirnya tahu suara air apa yang dia dengar. Itu adalah darah di telinganya, dan dia terbaring di genangan darah yang belum mengering. His! Luan mengerutkan kening lagi. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi anggota tubuhnya telah kehilangan perasaan karena kekurangan darah. Dia seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, bahkan untuk bangun pun sangat sulit. Setelah berjuang selama setengah jam, dia akhirnya berhasil menopang tubuhnya. Dia menoleh dan melihat sekeliling, dan dia menemukan bahwa ruangan itu kosong, dan tidak ada seorang pun kecuali dia. Ada cambuk air, penjepit api, dan benda-benda lain di tanah di sekelilingnya. Ketika Luan melihat mereka, dia mengerutkan kening dan menatap dadanya. Pakaiannya sudah compang kemping, dan sebagian besar kulitnya terlihat. Dia bisa melihat kulit di dadanya terkoyak, dan ada luka bakar di mana-mana. Luka bakarnya masih baik-baik saja, karena api suci sembilan surga di tubuhnya adalah benda yang ekstrim, dan dia tidak mengalami banyak kerusakan, tetapi dia tidak yakin apakah akan ada bekas luka. Namun, melihat tubuhnya yang dipenuhi luka, akan sulit untuk tidak memiliki bekas luka. Pada saat ini, aliran darah mengalir dari kepalanya dan mengenai mata Luan. Luan mengangkat tangannya dengan susah payah dan menarik rantai besi untuk menyeka darah di matanya. Setelah menyekanya, dia menemukan bahwa cincin intersepatialnya masih ada. Dengan sapuan tangan kanannya, dia mengeluarkan salah satu dari pil empat rasa ganda dan mengkonsumsinya. Lukanya terlalu parah, dan jika dia tidak segera mengobatinya, dia takut akan menyembunyikan lukanya di masa depan. Setelah menelan pil empat rasa ganda, Luan segera merasakan gelombang panas menyebar di tubuhnya dan rasa sakit di sekujur tubuhnya berkurang. Dia secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya dan dia mencoba untuk duduk, menstabilkan pernafasannya, dan menyesuaikan tubuhnya. Uh! Tiba-tiba, Luan memuntahkan setegup darah. Kemudian, dia menghela nafas panjang. Nafasnya menjadi jauh lebih stabil. Setelah sembuh, akhirnya gumpalan darah di dadanya keluar dan tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Saat ini, tidak ada yang datang untuk menginterogasinya. Mungkinkah interogasi hari ini sudah selesai? Gugugug. Ceritan datang dari perutnya, dan rasa hampa menyebar ke seluruh tubuhnya. Luan menatap perutnya tanpa daya. Dia memang sedikit lapar. Sayangnya, tidak ada lagi makanan kering di ringnya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyimpan beberapa di cincinnya untuk menambah kekuatannya. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, Luan tidak melakukan apa-apa. Dia duduk di tanah dengan linglung, membiarkan pil memperbaiki tubuhnya. Saat ini, dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Sekarang dia punya waktu luang, dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Tidak peduli apapun, pemukulan dan siksaan yang dideritanya tidak sia-sia. Selama tidak ada kerusakan permanen pada tubuhnya, dia tidak akan pernah menyerahkan Scorching Sun Nine Suns. Lebih penting lagi, Scorching Sun Nine Suns bukan miliknya. Itu adalah teknik surgawi dari orang dalam kabut hitam. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa dia tidak boleh membocorkannya, dan dia tidak boleh membocorkannya. Namun, yang membuat Luan sangat tidak puas adalah mengapa tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan, tetapi Chen Wuyong harus memilikinya. Dia adalah salah satu dari tujuh tetua Blue Water Peak. Selama dia tangguh, apakah Tian Lai tidak akan memberinya wajah? Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri, tetapi sejak dia ditangkap hingga sekarang, setidaknya empat jam telah berlalu. Empat jam sudah cukup untuk melakukan banyak hal, tapi dia masih di sini. Setelah berpikir sejenak, Luan menarik nafas dalam-dalam. Di dunia ini, setelah kematian orang tuanya, sulit baginya untuk mempercayai seseorang sepenuhnya. Dunia berubah-ubah, mempertahankan diri mungkin adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Luan tersenyum pahit, menutup matanya, dan bersiap untuk memulihkan tubuhnya. Namun saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari pintu di luar koridor, diikuti dengan suara dua orang berbicara dan tertawa. Mendengar dua suara ini, Luan tertegun. Matanya yang hendak menutup terbuka dalam sekejap. Dia telah mendengar dua suara ini sebelumnya, dan mereka masing-masing berderit. Pintu ruang interogasi didorong terbuka, dan dua orang memasuki ruangan, berbicara dan tertawa. Ketika Liu Pan Shan dan Zhang Naiseng melihat Luan duduk bersila di tanah, mereka berdua tertegun. Senyum mereka menghilang dan berubah bermartabat. Itu benar-benar dua orang ini. Melihat penampilan intim kedua orang ini, hati Luan tenggelam. Setelah terkejut sesaat, wajah Liu Pan Shan tiba-tiba tenggelam. Menutup pintu, dia berjalan di depan Luan, menatap Luan yang terbaring dalam genangan darah. Dia berkata dengan dingin, Nak, kamu benar-benar bisa dipukuli, bisa bangun begitu cepat. Luan mengangkat kepalanya, menatap Liu Pan Shan di depannya, wajahnya sedingin es, dia bertanya dengan suara yang dalam, Mengapa kamu ada di sini? Sungguh lelucon, saya adalah sesepu dari Blue Water Peak, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Liu Pan Shan mencibir, berkata dengan sinis, murid sampah itu juga sampah, dia bahkan tidak tahu bagaimana memanggil gurunya. Apakah Anda layak? Luan mengerutkan kening, memandang Liu Pan Shan dengan acuh-ta'acuh, tidak mengatakan apa-apa. Untuk apa kau melihatku, Nak, aku belum menyelesaikan skor denganmu. Wajah Liu Pan Shan menjadi gelap, berkata dengan keras, sebagai murid dari Blue Water Peak, kamu sangat kejam kepada sesama muridmu. Anda tidak hanya mematahkan pergelangan tangan lihang, Anda juga menyuntikkan energi dingin dalam jumlah besar kedantiannya. Hingga saat ini, energi dinginnya belum hilang, menyebabkan kerusakan besar pada dantiannya, dan bahkan kultivasinya di masa depan akan sangat terpengaruh. Luan mendengar ini, alisnya masih berkerut, wajahnya masih diam, tidak berkata apa-apa. Benar, dia melakukannya dengan sengaja. Setelah dihentikan oleh Mo Teng dalam pertempuran, dia dengan paksa menendang dantian lihang, dan menyuntikkan Deep Eyes, dengan tujuan untuk menghancurkan lihang. Sebab, seseorang pernah berkata kepadanya, selama ada kemungkinan mencelakainya, dia harus melenyapkan semua masalah di masa depan. Dari mata lihang, dia tahu bahwa ini adalah orang yang kecanduan membunuh, dan setelah dia mengalahkannya, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Karena ini masalahnya, dia tidak perlu berbelas kasih. Meskipun, ini semua adalah tebakannya. Ada apa dengan sorot matamu? Liu Panshan mengerutkan kening, dan berteriak keras, kamu menyakiti sesama muridmu dengan sangat menyedihkan, dan kamu bahkan tidak memiliki rasa malu sedih. sedikitpun. Apa gunanya menjaga orang jahat seperti itu di dunia ini? Luan mengerutkan kening, menatap Liu Panshan dengan dingin, dan bertanya, kamu ingin membunuhku? Di kejauhan, Zhang Naiseng juga terkejut, dan dengan cepat berjalan mendekat, berkata, kakak Liu, kamu tidak bisa membunuh orang dengan santai. Jika Anda benar-benar ingin membunuh seorang murid, setidaknya Tuan Puncak atau Wakil Tuan Puncak harus memberikan izin. Ketika Liu Panshan mendengar ini, dia memandang Zhang Naiseng dan sedikit menganggup ketika dia melihat ekspresi serius Zhang Naiseng. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya kepada Zhang Naiseng dengan keras bahkan tanpa menoleh, Saudara Zhang, bolehkah saya tahu hukuman karena dengan sengaja melukai sesama murid? Zhang Naiseng terkejut, dan setelah berpikir sejenak, dia menjawab dengan serius, hukuman ringan adalah kurungan selama 10 hari, hukuman berat adalah kematian. Tetapi menurut luka lihang, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus dicambuk seratus kali. Mencambuk seratus kali, Liu Panshan mencibir, dan berkata, saya percaya pada keadilan Anda, Saudara Zhang. Sekarang kebenarannya terungkap, mengapa kita tidak mengeksekusinya sekarang? Sekarang. Zhang Naiseng terkejut, memandang Luan di tanah, dan bertanya, dengan kondisinya, saya khawatir dia akan dipukuli sampai mati. Bahkan jika dia tidak dipukuli sampai mati, lukanya tidak akan sembuh seumur hidupnya. Dia pantas mendapatkannya, bukan? Liu Panshan menoleh untuk melihat Zhang Naiseng, dan mencibir, siapa yang menyuruhnya melakukan kejahatan. Bahkan jika dia mati, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Zhang Naiseng menatap wajah Liu Panshan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah menelan seteguk air liur, dia memandang Luan, dan menemukan bahwa Luan sedang menatapnya dengan ekspresi bermartabat. Kebenaran apa? Luan mengerutkan kening, dan bertanya dengan dingin, aku tidak mengatakan apa-apa. Apa? Kamu masih ingin menyangkalnya? Tanpa menunggu Zhang Naiseng menjawab, Liu Panshan langsung berkata, tanda tangan Anda ada di sini, atau Anda akan membelakangi saya. Tubuh Luan bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Liu Panshan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu memfitnahku? Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Liu Panshan mencibir, lalu menoleh untuk melihat Zhang Naiseng, dan bertanya, Saudara Zhang, bisakah Anda membiarkan saya mengeksekusinya? Zhang Naiseng tercengang, lalu dengan cepat mengangguk. Dia ingin Liu Panshan mengeksekusinya, sehingga meskipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak harus disalahkan. Terima kasih. Liu Panshan tersenyum, membungku untuk mengambil cambuk air di tanah, dan melambaikannya dengan santai. Dia memandang Luan dan berkata, Nak, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Luan mengerutkan kening, dan menatap Liu Panshan. Melihat cambuk di tangan lawannya, dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Bahkan jika dia memasuki alam Dewa Iblis, dia tidak berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Liu Panshan. Jadi dia segera menutup matanya, dan sekarang dia hanya bisa meminta bantuan dari kabut hitam. Melihat Luan menutup matanya, Liu Panshan berpikir bahwa Luan telah menyerah sepenuhnya. Dia hanya bisa mencibir, dan segera mengangkat cambuk air. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melihat bahwa Liu Panshan hendak melambaikan tangannya. Tetapi pada saat kritis ini, ledakan tiba-tiba memecah kesunyian. Ledakan. Liu Panshan tercengang, dan dia serta Zhang Naiseng dengan cepat menoleh untuk melihat ke pintu, tepat pada waktunya untuk melihat pintu ditendang terbuka. Dan Chen Wuyong berdiri di depan pintu dengan wajah penuh amarah. 213 Suara tiba-tiba itu seperti guntur di ruang interogasi yang sunyi. Zhang Naiseng dan Liu Panshan dengan cepat berbalik. Bahkan Luan membuka matanya dan melihat ke pintu. Ketika dia melihat Chen Wuyong, dia akhirnya menghela nafas lega. Liu Panshan segera bereaksi. Dia berbalik dan menatap Chen Wuyong. Dia mengerutkan kening dan berteriak, Chen Wuyong, apa yang kamu coba lakukan dengan menerobos masuk seperti ini? Apakah kamu mencoba untuk memberontak? Wajah Chen Wuyong sangat suram. Pembuluh darah di wajahnya sangat kencang sehingga terlihat seperti akan meledak. Otot-otot di wajahnya benar-benar membeku. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Liu Panshan dan menatap Luan di tengah rantai. Ketika dia melihat penampilan hantu Luan, dia merasa jantungnya akan meledak. Dia segera bergegas menuju Luan. Liu Panshan tertegun. Chen Wuyong sama sekali tidak memandangnya. Dia segera bergerak ke samping untuk menghalangi jalan Chen Wuyong. Namun, saat dia hendak mengatakan sesuatu, Chen Wuyong tidak mengatakan apa-apa dan langsung meraung. Pergilah. Pada saat yang sama, dia melepaskan pukulan dengan tangan kanannya. Pukulan ini membawa kekuatan yang mengerikan, dan seluruh ruang interogasi akan runtuh. Liu Panshan, yang tidak menyangka Chen Wuyong akan menyerang tanpa peringatan, sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia dengan cepat bergerak ke samping dan menghindari pukulan itu. Bang! Kekuatan pukulan ini menyapu kepala Luan dan menabrak dinding di belakangnya. Dalam sekejap, tembok itu hancur berkeping-keping, dan sebuah gua yang sangat dalam muncul. Di dalam gua, dinding batu tertutup embun beku. Liu Panshan dan Zhang Keseng melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kuat! Kekuatan yang luar biasa! Melihat kekuatan pukulan ini, hati Liu Panshan dan Zhang Keseng bergetar. Meskipun mereka berdua adalah master surgawi level 4, ruang interogasi di gunung ini dikelilingi oleh bebatuan yang sangat keras. Untuk dapat membuat lubang sebesar itu dengan satu pukulan sungguh menakutkan. Namun, Chen Wuyong yang telah melakukan semua ini tidak memperhatikan keterkejutan keduanya. Sebaliknya, dia dengan cepat tiba di depan Luan. Sambil mengerutkan kening, dia dengan cepat menaksir luka Luan. Dia mengulurkan tangan dan langsung menutupi seluruh tubuh Luan dengan cahaya biru. Kamu terluka parah. Setelah dua napas waktu, Chen Wuyong mengertakkan giginya dan dengan murung berkata, sungguh ajaiban bahwa kamu belum mati. Luan menatap Chen Wuyong, sedikit mengernyit, dan mengangguk. Setelah cahaya biru menyelimuti seluruh tubuhnya, rasa sakit di sekujur tubuhnya sangat berkurang. Ditambah dengan pil dual 4 flavor yang belum dicerna di tubuhnya, lukanya sembuh dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, Liu Pan Shan dan Zhang Naisheng berangsur-angsur sadar kembali. Mereka saling memandang dan melihat bahwa mata Liu Pan Shan dipenuhi amarah, sementara mata Zhang Naisheng dipenuhi kebingungan. Ketika Liu Pan Shan melihat ini, dia tahu bahwa Zhang Keseng mungkin tidak dapat diandalkan. Dia menatap langsung ke arah Chen Wuyong, yang sedang berjongkok di tanah, dan memarahi dengan marah, Chen Wuyong, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda benar-benar akan memberontak? Sebelum dia selesai berbicara, Chen Wuyong mengulurkan tangan kirinya tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, secari kertas terbang dengan cepat ke arah Zhang Naisheng. Zhang Naisheng tercengang dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kertas di tangannya juga membuatnya sangat bingung. Setelah melirik Liu Pan Shan, dia membuka lipatan kertas itu dan melihatnya. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah saat melihatnya. Apa ini? Wajah Liu Pan Shan menjadi gelap ketika dia melihat ekspresi Zhang Naisheng dan bertanya dengan keras. Namun, Zhang Naisheng benar-benar terpana dan tidak berbicara. Liu Pan Shan mengutuk dalam hatinya dan mengambil dua langkah ke depan ke sisi Zhang Naisheng. Ketika dia melihat kertas itu, dia juga terpana. Murid Chen Wuyong, Luan, diampuni dan segera dibebaskan. Tanda tangannya adalah, Gao He. Melihat nama ini, wajah Liu Pan Shan berubah drastis. Dia mengambil kertas itu dengan kaget dan membaca kata-kata ini lagi. Namun, tidak peduli berapa kali dia membacanya, kata-kata ini tidak akan berubah. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Wuyong di depannya dengan tubuh gemetar dan mata sebal. Dia tidak menyangka akan mengambil langkah ini. Gao He tidak lain adalah salah satu dari tiga wakil pemimpin Gunung Langit Da Cheng. Dia adalah master terkenal dari negara Tian Cheng, yang dikenal sebagai Naga Pengontrol Sungai, Gao He. Perlu diketahui bahwa status wakil pemimpin jauh lebih tinggi daripada status master puncak. Bahkan master puncak Blue Water Peak harus mematuhi perintah, apalagi wakil master puncak. Dengan kata lain, dengan selembar kertas ini, tidak ada yang bisa menyentuh Luan. Namun, Liu Pan Shan tidak mengerti mengapa Gao He akan menghadapi Chen Wuyong, yang telah merosot selama tujuh tahun. Dia telah mendengar bahwa Gao He memiliki hubungan dengan Chen Wuyong sebelumnya. Sepertinya Gao He pernah menginstruksikan Chen Wuyong, tapi itu saja. Tuan Chen Wuyong sama sekali bukan Gao He. Bagaimana dia bisa begitu dihormati? Di samping itu, Zhang Naisheng juga sedikit bingung. Dia hanya pemimpin pavilion hukuman, dan wakil pemimpinnya jauh lebih tinggi darinya. Dengan perintah tulisan tangan ini, dia tidak akan pernah berani menyentuh Luan. Memikirkan hal ini, Zhang Naisheng memandang Liu Pan Shan dan berkata dengan senyum malu, Penatua Liu, wakil pemimpin telah memberikan perintah. Sepertinya masalah ini hanya bisa berakhir di sini. Mendengar ini, wajah Liu Pan Shan tenggelam dan dia mengatupkan giginya. Mungkinkah bebek di tangannya terbang begitu saja? Saat ini, Chen Wuyong telah menghentikan pendarahan di sekujur tubuh Luan. Cedera lainnya harus dirawat dengan hati-hati. Ini bukan tempat untuk menyembuhkan, jadi dia langsung mengangkat Luan, menoleh ke Zhang Naisheng dan berkata dengan dingin, Aku akan membawanya pergi. Apakah ada masalah? Tidak masalah, tidak masalah. Zhang Naisheng menatap wajah muram Chen Wuyong dan terkejut. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Chen Wuyong memandang Zhang Naisheng dengan acuh-ta'acuh dan hendak keluar bersama Luan. Tapi saat dia mengambil dua langkah, Liu Pan Shan tiba-tiba menghalangi di depannya lagi. Wajah Chen Wuyong menjadi gelap dan dia menatap Liu Pan Shan dengan dingin. Ingin pergi, Liu Pan Shan mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, Kamu terlambat. Lihat, ini pengakuan Luan yang ditandatangani sendiri. Saat dia berbicara, Liu Pan Shan mengeluarkan selembar kertas dan membukanya. Dia terus mencibir dan berkata, di sini jelas tertulis bahwa dia mengaku menggunakan teknik jahat. Kamu masih ingin menyangkalnya? Melihat ini, Chen Wuyong mengerutkan kening. Setelah melirik kertas itu, dia menoleh ke Luan dan bertanya dengan dingin, apakah itu benar? Itu palsu, Luan menahan keinginan untuk batuk dan berkata dengan suara serak, aku tidak mengatakan sepatah katapun. Chen Wuyong menganggup dan menatap Liu Pan Shan. Apa? Kamu ingin menyangkalnya? Liu Pan Shan mencibir dan memandang Luan dan berkata, biarku beritahu, ini pengakuanmu. Penatua Zhang adalah saksinya. Saya berbohong, tetapi Penatua Zhang tidak akan berbohong, bukan? Chen Wuyong dan Luan mengerutkan kening. Chen Wuyong menoleh untuk melihat Zhang Naiseng dan bertanya dengan dingin, apakah ada yang seperti itu? Tubuh Zhang Naiseng bergetar. Dia memandang Liu Pan Shan dan kemudian ke Chen Wuyong dan tergagap, ini, ini. Melihat ini, Chen Wuyong mengerutkan kening. Elder Zhang, mengapa kamu takut padanya? Dengan pengakuan ini, apakah kamu takut dia akan menjungkir balikan langit? Liu Pan Shan dengan cepat berkata, lalu berbalik untuk melihat Chen Wuyong dan berteriak, biarku beritahu, muridmu menggunakan teknik khusus, yang berarti dia kalah. Kamu harus memberiku teknik perebutan es surgawi. Chen Wuyong tertegun sejenak, lalu wajahnya perlahan tenggelam. Dia mencibir dan berkata, pada akhirnya, bukankah kamu di sini untuk teknik perebutan es surgawi? Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahan. Liu Pan Shan mendengus dan berkata, dengan begitu banyak saksi, apakah Anda ingin menyangkalnya? Apakah kamu layak? Wajah Chen Wuyong penuh dengan penghinaan saat dia berkata dengan nada menghina, bahkan jika Luan menggunakan teknik khusus, terus kenapa? Buka mata anjing Anda dan lihat lagi perintah tulisan tangan wakil pemimpin sekte. Liu Pan Shan tertegun, dia mengerutkan kening dan melihat kertas itu lagi. Murid Chen Wuyong, Luan, diampuni dan segera dibebaskan. Apakah kamu mengerti? Chen Wuyong mencibir dan berkata dengan menghina, tidak peduli apa yang dilakukan muridku, dia tidak bersalah. Bahkan jika dia menggunakan teknik khusus, itu sama saja. Terlebih lagi, benda di tanganmu bahkan tidak bisa dianggap sebagai barang bukti. Kecuali Penatua Zhang, jika Anda berani pergi ke wakil pemimpin sekte dan mengatakan hal yang sama, saya tidak keberatan pergi ke wakil pemimpin sekte untuk menghadapinya. Ketika Zhang Keseng mendengar bahwa dia harus menghadapi wakil pemimpin sekte, dia terkejut. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Luan tidak menggunakan teknik khusus, dan tidak ada pengakuan. Semua orang hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Wajah Liu Pan Shan tiba-tiba tenggelam. Dia memandang Zhang Keseng dan menggertakkan giginya, mengutuknya sepuluh ribu kali di dalam hatinya. Chen Wuyong melihat Zhang Keseng tersenyum padanya, tetapi matanya dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh untuk melihat Liu Pan Shan lagi dan berkata dengan dingin, sedangkan untukmu, Luan mengalahkan Li Hang di depan semua orang. Aku akan menunggumu memberiku dua buku teknik surga kelas empat. Liu Pan Shan tertegun, lalu wajahnya berubah pucat. Namun, Chen Wuyong sepenuhnya mengabaikan kemarahan Liu Pan Shan. Dia mencibir dan membawa Luan pergi. 214. Puncak air biru, di sebuah istana besar. Istana itu terang-benderang, dan ada dua orang duduk di kursi. Namun, tak satu pun dari mereka berbicara, dan ekspresi mereka serius. Kedua orang ini tidak lain adalah Wei Tao dan Han Ya. Sejak Luan dibawa pergi oleh pavilion hukuman, keduanya berada dalam suasana hati yang berat. Han Ya telah meminta Wei Tao untuk membantunya menengahi. Meskipun Wei Tao hanyalah sesepu biasa, dia tetap pergi. Ketika dia pergi ke Tian Lai untuk menjelaskan niatnya, dia diusir oleh Tian Lai dengan beberapa patah kata. Di depan Tian Lai, Wei Tao tidak berhak berbicara. Setelah beberapa saat, tubuh Han Ya akhirnya bergerak. Matanya yang indah tampak serius saat dia berkata dengan lembut, sudah hampir enam jam. Di tempat seperti ruang interogasi, aku khawatir situasi Luan Suram. Mendengar ini, Wei Tao mengerutkan kening dan mengangguk. Memang, dia sudah berkali-kali ke ruang interogasi. Mereka yang keluar dari sana akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Itu bahkan bisa sangat mempengaruhi masa depan mereka. Aku sudah mencoba yang terbaik. Wei Tao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sekarang kita hanya bisa pasrah pada takdir. Untungnya, bakat Luan tidak rendah, dan Chen Wu Yong juga sangat memikirkannya. Orang-orang itu seharusnya tidak berani bertindak terlalu jauh dengan Luan. Saya harap begitu. Han Ya mengerutkan kening dan mengangguk. Bang! Tiba-tiba, pintu didorong terbuka dengan suara keras. Keduanya tercengang saat melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat Chen Wu Yong melangkah masuk dengan Luan di pelukannya. Keduanya gemetar dan segera bangkit untuk menyambut Chen Wu Yong. Ketika mereka melihat Chen Wu Yong mendukung Luan dalam keadaan yang begitu menyedihkan, jantung mereka berdetak kencang. Aku ingin mentraktirnya. Carikan aku tempat yang tenang. Chen Wu Yong berkata dengan dingin dengan ekspresi dingin. Wei Tao gemetar dan segera berkata, saya akan memimpin. Silakan ikuti saya. Setelah itu, Wei Tao membawa Chen Wu Yong ke sebuah ruangan gelap dan menutup pintunya. Wei Tao tidak keluar. Hanya sendirian di istana. Dia segera berlari ke pintu istana dan menutupnya. Kemudian, dia menunggu dengan tenang. 15 menit. 30 menit. 45 menit. Saat Hanya hampir kehilangan kesabarannya, pintu ruangan gelap itu tiba-tiba terbuka, dan Wei Tao keluar sendirian. Hanya dengan cepat bangkit dan berjalan ke arah Wei Tao. Dia dengan cemas bertanya, bagaimana? Tidak apa-apa. Wei Tao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, cedera internal Luan tidak ringan, tapi dia sendiri meminum pil empat rasa ganda. Selain alam tinggi Penatua Chen, seharusnya tidak ada luka tersembunyi yang tersisa di belakang. Hanya menghela nafas lega dan buru-buru berkata, bagus, bagus. Setelah ini, Hanya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Wei Tao dengan bingung saat dia bertanya, di mana Penatua Chen? Mengapa dia belum keluar? Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Luan, jadi dia memintaku untuk keluar lebih dulu, kata Wei Tao dengan suara rendah. Dia mengerutkan kening dan melihat kembali ke ruangan gelap. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya juga mengerutkan kening saat dia menatap pintu dengan cemas. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di ruangan gelap, lilin yang terang menyala. Luan sedang berbaring di tempat tidur kayu. Dia baru saja menerima perawatan dan dia merasa jauh lebih santai. Selain itu, Chen Wuyong baru saja memberinya pil kelas 2. Efek pil itu jauh lebih baik daripada pil Dual 4 Flavor. Setelah meminum pil itu, Luan merasa bahwa dia perlu lebih berupaya dalam teknik alkimia miliknya. Lagi pula, pil sangat berguna di saat-saat kritis. Setelah Wei Tao pergi, hanya Luan dan Chen Wuyong yang tersisa di ruangan gelap. Luan mendengar percakapan di antara keduanya. Dia berjuang untuk duduk di tempat tidur dan menatap Chen Wuyong. Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Chen Wuyong, Terima kasih guru telah menyelamatkan saya. Chen Wuyong menatap Luan. Wajahnya bermartabat saat dia berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu mengatakan itu, di dalam hatimu, kamu sebenarnya menyalahkanku, kan? Luan terkejut, alisnya berkerut. Memang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan Chen Wuyong di dalam hatinya. Jika Chen Wuyong tidak memintanya untuk membelanya, jika Chen Wuyong tidak memaksanya untuk memenangkan pertempuran, dia tidak akan mendapat banyak masalah. Itu normal untuk menyalahkanku. Aku harus meminta maaf padamu atas apa yang terjadi hari ini. Aku membuatmu terluka seperti ini. Chen Wuyong berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, memaksamu untuk menang pada akhirnya hanyalah pertaruhan. Aku tahu kamu pasti punya kartu truf. Namun, saya benar-benar tidak menyangka Anda memiliki teknik surga yang begitu kuat. Luan mengerutkan kening lagi. Dia memandang Chen Wuyong tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku juga baru tahu hari ini bahwa kamu memiliki atribut ganda es dan api. Ketika aku mendengar kamu mengatakannya, aku masih bertanya-tanya mengapa kamu tidak menggunakan api saat bertarung dengan Guo Seng. Kupikir apimu lemah, tapi sepertinya aku meremehkanmu. Chen Wuyong menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil menghela nafas. Luan menatap Chen Wuyong dengan tenang. Di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, dia masih tidak mengatakan sepatah katapun. Untuk dapat membuat teknik surga kelas 2 tidak berdaya, teknik surgamu setidaknya adalah teknik surga kelas 3. Bahkan mungkin teknik surga tingkat 3 tingkat lanjut atau bahkan lebih tinggi. Chen Wuyong berkata dengan lemah, dengan teknik surga ini, memang sulit bagimu untuk menemukan kecocokan di antara master surgawi tingkat 1. Mendengar kata-kata Chen Wuyong, mata Luan menjadi semakin dalam. Chen Wuyong melihat perubahan di mata Luan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingat kamu mengatakan bahwa kamu tidak punya keluarga, tidak punya teman, dan selalu mengembara. Lalu saya sangat penasaran, bagaimana Anda berlatih menjadi seperti ini. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Matanya menjadi berat. Kedewasaan yang tidak sesuai dengan usiamu, mengabaikan penghinaan, toleransi terhadap rasa sakit, dan keterampilan bertarungmu yang kuat, serta teknik surga unik yang kamu miliki. Chen Wuyong mengerutkan kening dan menatap Luan sambil bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu melakukan semua ini. Luan mengerutkan kening dan menatap Chen Wuyong. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Di ruangan gelap yang sunyi, mereka berdua saling memandang. Kedua ekspresi mereka sangat berat, dan mereka persis sama. Namun, setelah sekian lama, Chen Wuyong berbicara lebih dulu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku bekerja denganmu, bukan berarti aku akan selalu melindungimu. Jika teknik surga Anda benar-benar merupakan teknik mutan yang jahat, atau jika itu merugikan penguasaan gunung langit, saya akan menjadi orang pertama yang membunuh Anda. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia akhirnya membuka mulutnya dan hanya mengatakan satu kata, oke. Melihat Luan telah berbicara, Chen Wuyong juga menghela nafas lega. Dia mengerutkan kening dan berkata, nak, bakatmu memang sangat tinggi. Bahkan jika kamu menang hari ini karena kamu memiliki teknik surga tingkat 3, itu masih sangat mengesankan bagi guru surgawi tingkat 1 untuk dapat mempelajari teknik surga tingkat 3. Jangan salah jalan dan menyianyiakan bakatmu. Iya, Luan secara bertahap mengendurkan alisnya dan berkata, tubuhmu masih sangat lemah. Tidak cocok bagimu untuk bergerak. Beristirahatlah di sini selama beberapa hari. Chen Wuyong mengerutkan kening dan berkata, saya melihat bahwa dua orang di luar tampaknya tertarik pada Anda. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, kita bisa pergi ke inner peak untuk menonton ujian akhir tahun. Ujian akhir tahun. Mendengar kata-kata itu, jantung Luan berdetak kencang. Dia sangat ingin menyaksikan pertarungan terakhir karena dia akan melihat banyak orang yang lebih kuat darinya. Oke, Luan menganggup dan berkata, saya pergi. Chen Wuyong melirik Luan lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada ramuan di atas meja. Makanlah besok pagi. Setelah mengatakan itu, Chen Wuyong berbalik dan pergi. Luan duduk di tempat tidur dan tidak bisa bangun untuk membungkuk. Segera setelah dia membuka pintu, dia mendengar suara pintu ditutup. Setelah itu, dua set langkah kaki terdengar. Wei Tao dan Han Ya muncul di depan pintu. Han Ya berdiri di pintu dan melihat Luan mencoba yang terbaik untuk turun dari tempat tidur dan mengambil pakaian di kursi di sampingnya. Pada saat itu, tubuh bagian atas Luan benar-benar telanjang. Dia hanya memiliki sepasang celana pendek di bagian bawah tubuhnya. Sebagian besar kulitnya terlihat jelas. Namun, wajah Han Ya tidak memerah. Sebaliknya, wajahnya menjadi semakin pucat. Dia melihat lengan dan dada Luan tertutup rapat dengan luka berdarah. Setiap luka setidaknya setengah panjang dadanya. Apalagi, dada, lengan, dan kakinya dipenuhi lubang yang telah diperbaiki. Ada juga bekas luka bakar. Sekarang, Luan benar-benar seperti boneka-boneka. Itu benar-benar berantakan. Bahkan wajah Luan pun sama. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Luan, yang berusaha sekuat tenaga untuk turun dari tempat tidur, menoleh untuk melihat kedua orang itu. Dia mengungkapkan senyuman dan berkata, salam untuk penatua Wei dan kakak senior Han. Wei Tao dan Han Ya mengerutkan kening. Mereka bahkan tidak tahu apa yang salah dengan kepala anak ini. Bagaimana dia bisa tersenyum saat ini? Han Ya berjalan ke kursi dan menyerahkan pakaian compang camping itu kepada Luan. Suaranya agak serak saat dia berkata dengan lembut, aku akan meminta seseorang membawakanmu satu set pakaian bersih nanti. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia kemudian tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior. Han Ya memandang Luan dan berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Di samping, Wei Tao menatap Luan. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Luan, dari mana kamu mendapatkan pil rasa ganda empat? Apakah kamu masih memilikinya? Hah, Luan tertegun dan tidak bereaksi untuk sesaat. Setelah dia sadar kembali, dia dengan cepat berkata, saya membelinya di tempat lain. Masih ada beberapa yang tersisa. Wajah Wei Tao sedikit serius saat mendengar ini. Dia berkata, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? 215. Luan tercengang saat mendengar ini. Melihat Wei Tao yang serius, dia tidak banyak berpikir dan mengeluarkan pil empat rasa ganda dari cincinnya. Wei Tao mengambil pil dari Luan. Dia meletakkannya di depannya dan mempelajarinya dengan cermat. Dia tidak melewatkan satu sudut pun darinya. Luan dan Han Ia penasaran dengan apa yang dilakukan Wei Tao. Apa yang salah? Setelah beberapa saat, Han Ia mau tidak mau bertanya, apakah ada yang salah dengan pil ini? Mendengar ini, tubuh Wei Tao bergerak, dan dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari pil itu. Setelah melirik Luan, dia memandang Han Ia dan berkata dengan serius, baru saja, ketika Penatua Chen dan aku merawat Luan, kami berdua menemukan bahwa pil rasa empat ganda di tubuhnya sangat kuat. Apakah itu obat efek atau kekuatan obat? Itu jauh lebih kuat dari biasanya. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun formula pilnya sama, menurut Gret Sang Alkemis, pil tersebut juga akan memiliki perbedaan yang besar. Han Ia sedikit bingung saat mendengar ini. Dia bukan seorang alkemis dan hanya tahu sedikit tentang alkemis. Wei Tao melihat ini dan langsung meletakkan pil itu di depan Han Ia dan berkata dengan serius, lihat pil Dual Four Flavor ini. Apakah itu warna atau kebulatannya? Jauh lebih tinggi daripada yang ada di pasaran. Meskipun permintaan untuk pil rasa empat ganda sangat tinggi, alkemis tidak akan menyempurnakannya dengan sepenuh hati. Kualitasnya akan lebih rendah dari yang ini, tapi tidak akan turun sebanyak ini. Dengan kata lain, bahkan jika para alkemis itu menyempurnakannya dengan serius, tidak banyak yang bisa menyempurnakannya sampai sejauh ini. Lebih-lebih lagi. Alice Wei Tao tiba-tiba berkerut, dan matanya menjadi serius saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Aku pernah mendengar dari alkemis peringkat 3 di puncak api mengamuk bahwa penampilan pil tidak diperbaiki. Jika teknik penyulingan sangat bagus, dan jika api atau air es sangat murni, pembuluh darah akan muncul. Pola, Han Ia terkejut dan matanya yang indah penuh dengan keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Dia bertanya, Apa itu? Lihat dirimu sendiri. Wei Tao meletakkan pil itu di tangannya di depan Han Ia dan berkata dengan serius, Lihat apa yang ada di dalamnya. Han Ia memandangi pil itu dengan sedikit keraguan, tetapi ketika dia melihat lingkaran es dan pola api yang jelas di sekitar pil itu, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Ini adalah, mata indah Han Ia melebar saat dia menunjuk ke pola itu, suaranya penuh kejutan. Pola api dan pola es. Ekspresi Wei Tao sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Selain itu, Ini adalah pertama kalinya aku melihat pola yang begitu jelas. Tubuh Han Ia bergetar lagi, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wei Tao. Wei Tao tidak membuatnya tegang dan langsung berkata, Para alkemis di puncak api mengamuk tidak dapat melakukannya. Paling-paling, mereka hanya dapat meninggalkan pola dangkal pada pil. Jika Anda tidak melihatnya dari dekat, kamu tidak akan bisa menyadarinya sama sekali. Dibandingkan dengan pil ini, perbedaannya seperti langit dan bumi. Setelah dia selesai berbicara, Wei Tao menoleh untuk melihat Lu An dan mengerutkan kening. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan paksa, Lu An, pil ini. Apakah kamu memperbaikinya? Mata Hanya melebar saat dia menatap Wei Tao dengan tak percaya. Ketika dia menyadari bahwa Wei Tao sama sekali tidak terlihat bercanda, dia segera menatap Lu An. Wajah Lu An sedikit suram. Alisnya sedikit berkerut saat dia menatap Wei Tao dengan tatapan yang dalam. Udara sepertinya membeku tiba-tiba. Lu An dan Wei Tao, yang satu duduk di tempat tidur dan yang lainnya berdiri di tanah, saling memandang begitu saja, dan tak satu pun dari mereka menyerah. Hanya berdiri di antara mereka berdua, merasa tidak nyaman. Akhirnya, ketika dia mau tidak mau berbicara, orang lain memukulinya. Bagaimana mungkin aku? Lu An tiba-tiba tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Penatua Wei sudah mengatakan bahwa bahkan seorang alkemis peringkat tiga tidak dapat memperbaikinya. Jika aku lebih kuat dari mereka, apakah aku masih berbaring di sini sekarang? Tubuh Wei Tao bergetar saat mendengar itu, dan matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Memang, Lu An benar. Untuk menjadi alkemis peringkat tiga, kekuatan seseorang setidaknya harus menjadi guru surgawi peringkat tiga, atau bahkan lebih tinggi. Jika Lu An memiliki kekuatan dan keterampilan alkimia seperti itu, mengapa dia datang ke Mastery Sky Mountain untuk menjadi murid? Dia seharusnya tidak mencurigai Lu An, tapi segala sesuatu tentang anak ini terlalu aneh. Beberapa hal jelas tidak mungkin, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan anak ini. Di sampingnya, Han Ya menghela nafas lega saat mendengarnya. Dia menoleh ke Wei Tao dan berkata dengan sedih, Bahkan aku tahu bahwa level seorang alkemis tidak dapat melebihi alam Master Surga. Mengapa kamu mengajukan pertanyaan seperti itu? Wei Tao dengan cepat tersenyum meminta maaf ketika mendengar itu, mencoba menenangkan Han Ya. Kemudian, Wei Tao menoleh untuk melihat Lu An dan menghela nafas. Aku tahu aku paranoid, tapi kemampuan alkimia orang ini pasti sangat tinggi. Di mana Anda membelinya, saya akan memberi tahu atasan dan melihat apakah mereka dapat mengundang orang ini ke Mastery Sky Mountain. Hati Lu An menegang saat mendengarnya, tapi ekspresinya tetap normal. Dia dengan cepat berkata, Saya membeli ramuan ini dari kamar dagang ketika saya melewati kota Starfire Kerajaan Tengah Malam. Kerajaan Tengah Malam, Wei Tao mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia memegang dagunya dan berkata dengan sedih, Jika itu Kerajaan Tengah Malam, itu akan sedikit sulit. Sepertinya dia harus menjadi konsekrator kamar dagang yang besar. Lu An tersenyum dan tidak melanjutkan. Tidak peduli apa, aku harus memberi tahu atasan tentang ini. Sayang sekali tidak mencoba alkemis yang begitu kuat. Wei Tao memikirkannya dan mengambil keputusan. Dia kemudian memandang Lu An dan berkata, Kamu bisa beristirahat di sini selama beberapa hari ke depan. Ada makanan dan kebutuhan, dan di sini sangat aman. Tidak ada yang akan mengganggumu. Lu An dengan cepat berkata, Terima kasih, Tetua Wei. Ini masalah kecil. Wei Tao melambaikan tangannya dan menatap Lu An. Dia menghela nafas dan berkata, Di sisi lain, kamu selalu melakukan hal-hal besar. Terakhir kali Anda bertarung dengan Guo Sheng, saya pikir itu adalah batas Anda. Tapi hari ini, kamu bahkan lebih kuat. Saya sangat ingin tahu apakah Anda masih menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya. Tidak, sama sekali tidak. Lu An dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Seni surga itu adalah pilihan terakhirku. Jika bukan karena aku tidak punya cara lain, aku tidak akan menggunakannya. Itu benar. Wei Tao menganggup dan berkata, Aku akan meminta seseorang untuk mengirim makanan sebentar lagi. Han Ya dan aku akan pergi dulu. Selamat beristirahat. Iya, Tetua, kata Lu An dengan sopan. Segera, Wei Tao dan Han Ya meninggalkan ruangan gelap dan menutup pintu. Lu An duduk sendirian di ruangan gelap. Setelah keduanya pergi, wajah Lu An tenggelam dan menjadi sangat serius. Meskipun ia diselamatkan dan tidak memiliki luka tersembunyi, suasana hatinya sedang tidak baik. Ini karena dia telah membuat keputusan yang sangat bodoh hari ini. Dia benar-benar telah mengungkap Scorching Sun Nain Suns. Dia datang ke Gunung Langit Daceng untuk berkultivasi dengan cara yang sederhana. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang, setelah pertempuran dengan Guo Seng dan Li Hang, dia benar-benar memaksakan diri di depan semua orang. Keterampilan tempurnya, S-nya yang unik, dan bahkan Scorching Sun Nain Suns semuanya telah terungkap. Ini membuat hatinya terasa sangat berat. Jika ada kabar baik, itu adalah Realm of the Demon Gods belum terungkap. Setelah menghela nafas panjang, Lu An mengerutkan kening. Nyatanya, meski dia bertengkar dengan Guo Seng, Lu An tidak peduli. Namun, pertempuran hari ini membuatnya sangat menyesal. Dia seharusnya tidak menggunakan Scorching Sun Nain Suns sama sekali. Dia seharusnya kalah telak. Sekarang, semua orang di Blue Water Peak memperhatikannya, termasuk wakil Master Puncak. Akan sangat sulit baginya untuk melakukan apapun di masa depan. Lu An menarik nafas dalam-dalam. Tidak peduli apa, dia tidak ingin bertarung di masa depan, terutama di Gunung Langit Daceng. Segera, seseorang membawakan makanan untuk Lu An. Setelah makan, Lu An merasa jauh lebih baik. Namun, dia sekarang dipenuhi luka dan tidak bisa berkultivasi sama sekali. Setelah berpikir sejenak, dia menutup matanya. Dalam sekejap, Lu An memasuki kondisi pura-pura tertidur. Lingkungannya jatuh ke dalam kegelapan. Tubuhnya jatuh dengan cepat hingga mendarat di tanah. Membuka matanya, Lu An melihat ke dunia gelap yang sangat familiar. Dia telah berada di sini berkali-kali, tetapi setiap kali dia datang, dia akan merasa itu sangat ajaib. Kemudian, kabut hitam di depannya tiba-tiba naik dan dengan cepat meringkuk membentuk sosok manusia. Menguasai, Lu An menatap orang dalam kabut hitam dan memanggil dengan tulus. Orang dalam kabut hitam memandang Lu An, sedikit mengangguk, dan berkata, dua jam yang lalu, kamu memang dalam bahaya. Bahkan jika kamu tidak berpura-pura tertidur, aku akan menyerang. Mendengar ini, Lu An merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu bahwa meskipun orang dalam kabut hitam tidak diam-diam merasakan indranya, dia selalu melindunginya. Jika dia benar-benar diambang kematian, orang dalam kabut hitam pasti akan menyelamatkannya. Saya baik-baik saja, Lu An tersenyum dan berkata, hanya saja tubuhku terluka dan aku tidak bisa berkultivasi. Jadi, orang dalam kabut hitam itu bertanya. Aku ingin, Lu An ragu-ragu, tetapi dia masih menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku ingin mempelajari teknik surgawi lainnya. Orang dalam kabut hitam itu tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum bahagia. Aku sudah menunggumu untuk mengangkatnya. Orang dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mengajarimu, Fury of the Ocean. 216. Kemarahan Samudera Tubuh Lu An bergetar saat matanya menyala. Di depan pria berkabut hitam, dia tidak perlu menyembunyikan emosinya. The Wrath of the Ocean adalah seni surga yang telah lama dia nantikan. Setengah tahun yang lalu, ketika dia baru saja bertemu dengan pria dalam kabut hitam, pria dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa dia akan mengajarinya tiga seni langit, matahari terik sembilan matahari, teknik King Yuan, dan Wrath of the Ocean. Selain itu, pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa ketiga seni surga ini dibuat khusus untuk Lu An setelah berpikir lama. Scorching Sun Nine Suns adalah atribut api heaven art, Wrath of the Ocean adalah atribut S heaven art, dan teknik King Yuan adalah heaven art kultivasi internal. Sekarang, Scorching Sun Nine Suns milik Lu An secara resmi telah mengambil langkah pertamanya. Apa yang bisa dia lakukan selanjutnya adalah mengolahnya saat kekuatannya meningkat. Tidak mungkin mencapainya dalam semalam. Karena itu, Lu An sangat ingin mempelajari yang berikutnya. Terlebih lagi, pria dalam kabut hitam itu mengatakan bahwa seni surga terburuk yang dia tahu setidaknya adalah seni surga kelas 7. Wrath of the Ocean adalah seni surga kelas 7. Terutama setelah melihat puncak gunung es dari kekuatan Scorching Sun Nine Suns hari ini, Lu An dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang pria berkabut hitam itu setuju, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Melihat kegembiraan Lu An, pria dalam kabut hitam tidak bisa menahan senyum dan berkata, Bagus kalau kamu tertarik, tapi aku harus memberitahumu secara bertanggung jawab bahwa aku hanya bisa mengajarimu Wrath of the Ocean. Adapun kesulitan dalam kultivasi, saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Lu An tercengang ketika mendengar itu, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya. Dia memandang pria dalam kabut hitam dengan bingung dan bertanya, Mengapa? Karena aku sama sekali tidak tahu atribut es. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, Aku hanya memiliki api suci 9 surga, jadi aku secara alami belum mengembangkan Wrath of the Ocean. Oleh karena itu, aku tidak memiliki pengalaman untuk disampaikan kepadamu. Saya hanya tahu rahasia Wrath of the Ocean. Adapun prosesnya, Anda harus mencari tahu sendiri. Lu An sedikit terkejut. Melihat pria dalam kabut hitam itu sepertinya tidak bercanda sama sekali, wajahnya yang bersemangat perlahan-lahan menjadi tenang. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa. Lagi pula, akan sangat sulit untuk menumbuhkan seni surga kelas 7 sendirian. Namun, dia tidak patah semangat sama sekali. Selama dia memiliki teknik surgawi, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia tidak bisa menguasainya. Baiklah, Lu An mengangkat kepalanya dan menatap orang dalam kabut hitam itu. Aku akan melakukannya sendiri. Pria berkabut hitam itu menganggup puas saat melihat antusiasme di mata Lu An. Sebelum saya mengajari Anda Wrath of the Ocean, saya akan memberitahu Anda tentang asal-usulnya. Ini mungkin sangat membantu kultifasi Anda. Lu An segera berdiri tegak. Seluruh tubuhnya menegang saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang akan dikatakan orang dalam kabut hitam itu. The Wrath of the Ocean. Teknik ini memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan lebih lama dari era Scorching Nine Suns. Pria dalam kabut hitam mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia tersesat dalam ingatannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika saya ingat dengan benar, itu pasti sesuatu yang terjadi 12 ribu tahun yang lalu. 12 ribu tahun yang lalu. Lu An bergidik, matanya dipenuhi keterkejutan. 12 ribu tahun. Dalam periode waktu seperti itu, dia bahkan bukan setitik debu. Pria dalam kabut hitam mengabaikan keterkejutan Lu An dan melanjutkan dengan perlahan. Pada saat itu, lautan berada dalam era konflik. Semua klan utama saling berperang. Terlepas dari apakah itu di langit atau di bawah laut, mereka semua berebut lautan luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, era itu disebut era perang laut. Lu An bergidik lagi. Meskipun pria berkabut hitam itu berbicara dengan tenang, dia bisa membayangkan seperti apa perang itu. Seluruh lautan berperang. Adegan luar biasa seperti apa itu. Saat itu, ada banyak klan kuat di lautan. Ada juga banyak ahli. Oleh karena itu, perang menjadi sangat luas dan tragis. Adapun perang, secara kasar dibagi menjadi tiga jenis. Pria dalam kabut hitam itu sepertinya hilang dalam ingatannya saat dia berkata perlahan, itu adalah perang bawah air, perang langit, dan perang pulau. Di antara mereka, perang bawah air secara alami dipimpin oleh klan bawah air. Perang langit dipimpin oleh klan terbang. Sedangkan untuk perang pulau, setiap klan akan berpartisipasi. Pria berkabut hitam itu berkata dengan samar, lagi pula, di lautan yang tak terbatas, ada banyak pulau. Pulau-pulau di laut dalam berbeda dengan pulau-pulau di dekat pantai. Pulau-pulau di laut sama sekali tidak terlihat seperti daratan. Mereka ada dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Di pulau-pulau itu, ada peluang dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, suara orang dalam kabut hitam berhenti. Dia sedikit mengernyit dan melanjutkan, di laut, ada sebuah pulau bernama Pulau Raja Laut yang sangat terkenal. Buah di sana akan memberi orang yang mengkonsumsinya kekuatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, di perairan dekat Pulau Raja Laut, baik klan di laut maupun klan di langit bergegas ke sana. Untuk sementara waktu, perang pecah lagi, dan dalam skala besar. Pada saat itu, di lautan luas dekat Pulau Raja Laut, berbagai kekuatan berjuang untuk itu selama 300 tahun. Selama 300 tahun ini, ada korban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada klan yang mundur. Perang berlanjut. Itu sama untuk manusia. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berlayar dari daratan dan bergegas ke pulau itu satu demi satu. Namun, di bawah intersepsi klan di laut dan klan di langit, tidak ada yang berhasil. Tapi, tidak ada yang mutlak. Pria dalam kabut hitam itu berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, setelah 300 tahun, akhirnya ada manusia beruntung yang bergegas. Mata Luan membelalak saat mendengar ini. Hanya ada satu orang dalam 300 tahun. Orang ini benar-benar beruntung. Itu adalah pertempuran skala besar di mana manusia menyerang Seeking Island. Skalanya belum pernah terjadi sebelumnya. Pakar yang tak terhitung jumlahnya yang ingin pergi ke pulau itu berkumpul bersama dan bergegas ke pulau Raja Laut bersama. Konon jumlahnya puluhan ribu orang, namun pada akhirnya hanya satu orang yang masuk ke pulau tersebut. Oleh karena itu, jika dikatakan dia beruntung, dia memang sangat beruntung. Kemudian, pria yang terluka parah itu memakan buah di Seeking Island dengan gila-gilaan. Selama tiga hari berturut-turut, dia memakannya siang dan malam. Ini karena dia tahu bahwa jika dia tidak menyembuhkan lukanya dan menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa meninggalkan pulau itu sama sekali. Itu masih akan menjadi jalan buntu. Namun, ternyata pulau Raja Laut memang layak untuk reputasinya. Setelah tiga hari, kekuatan pria itu mengalami lompatan besar. Dapat dikatakan bahwa ada dunia yang berbeda. Awalnya, dia hanya bisa dianggap sebagai ahli biasa di antara manusia, tetapi dia menjadi salah satu ahli top. Ia bahkan menjadi salah satu orang terkuat di antara manusia saat itu. Dengan kekuatannya yang kuat, pria itu bergegas keluar dari pulau Raja Laut dengan kekuatannya sendiri dan berhasil kembali ke daratan sambil dikejar oleh banyak ras di laut dan langit. Sejak saat itu, dia memulai kehidupan yang legendaris. Pada titik ini, pria berkabut hitam itu akhirnya berhenti berbicara. Ruang gelap itu benar-benar sunyi. Luan tercengang sejak dulu, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Pria berkabut hitam itu menundukkan kepalanya dan melihat ekspresi kaget Luan. Dia tersenyum tipis dan bertanya, Kenapa? Apakah menurutmu itu tidak bisa dipercaya? Mendengar pria dalam kata-kata kabut hitam itu, tubuh Luan tiba-tiba bergetar dan dia kembali sadar. Dia menggelengkan kepalanya dan mengambil nafas dalam-dalam. Dia masih kaget dan berkata, Saya tidak menyangka bisa menjadi ahli seperti ini. Memang, dia sangat beruntung. Pria berkabut hitam itu tersenyum dan berkata, Tapi aku bisa memberitahumu bahwa dalam sejarah panjang dunia ini, ada banyak orang yang seberuntung dia. Dunia tidak akan pernah kekurangan orang yang beruntung, bahkan sekarang. Mendengar ini, ekspresi kaget Luan berangsur-angsur memudar. Dia sedikit mengernyit dan terdiam. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Kenapa? Apa menurutmu itu tidak adil? Pria berkabut hitam itu bertanya, mengangkat alisnya. Luan menatap pria dalam kabut hitam dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata, Bukan itu. Ketika orang ini pergi ke Sea King Island, dia juga mempertaruhkan nyawanya. Semua orang tahu bahwa dia akan mati. Peluang satu dari sepuluh ribu berarti ada kemungkinan kematian yang tak terbayangkan. Dia pantas mendapatkannya keberuntungan ini. Pria dalam kabut hitam tertegun. Dia benar-benar tidak menyangka Luan berpikir seperti ini. Dalam sejarah, orang lebih bersedia mengatakan bahwa dia menerima peluang keberuntungan satu dari sepuluh ribu. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, Kamu terlalu banyak bicara. Kembali ke Wurat of the Ocean, teknik surga ini diciptakan oleh orang ini. Orang ini menciptakan banyak teknik surga, termasuk kelas delapan dan bahkan kelas sembilan. Wurat of the Ocean adalah teknik surga kelas tujuh karena itu adalah teknik surga pertama yang dia gunakan saat dia keluar dari pulau. Luan tertegun. Dia mengerutkan kening dan mendengarkan dengan hati-hati. Menurut catatan, ketika dia menggunakan teknik surga ini, gelombang besar terjadi di laut sekitarnya. Pilar air berputar yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, dan bahkan dasar laut bergetar hebat. Gempa di dasar laut, gelombang air laut, dan pilar air yang melonjak membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, dia menggunakan air laut untuk menyentuh semua makhluk di langit dan membekukan semuanya. Apakah itu dasar laut, pilar air, atau ras di langit, semuanya terkurung oleh es. Saat dia mengatakan ini, pria dalam kabut hitam memandang Luan, yang tertegun lagi, dan berkata sambil tersenyum, bahkan binatang mistis kelas delapan tidak bisa melarikan diri. 217. Luan benar-benar tercengang setelah mendengar ini. Peringkat delapan binatang mistik. Itu adalah kekuatan yang sama dengan Master Surgawi tingkat delapan. Dia ingat ketika dia berada di kelas di Akademi Starfire, Guru Han Ying mengatakan bahwa meskipun Master Surgawi dibagi menjadi sembilan tingkat di delapan benua kuno yang luas, tidak ada yang tahu apakah ada Master Surgawi tingkat sembilan. Oleh karena itu, Master Surgawi level delapan adalah level tertinggi di dunia ini. Jika keterampilan Surgawi dapat menyegel semua binatang mistik peringkat delapan, bukankah kekuatan orang ini akan mencapai level sembilan? Melihat ekspresi kaget Luan, orang dalam kabut hitam itu tersenyum dan berkata, sebenarnya, Wrat of the Ocean bukan hanya seni pengurungan Surgawi. Ini adalah seni Surgawi yang dapat melukai dan mengurung orang. Apa yang saya katakan tentang hewan mistik peringkat delapan yang disegel adalah benar, tetapi mereka yang dibawa peringkat delapan bahkan tidak memiliki hak untuk disegel. Mereka mati dalam tsunami, kolom air, dan es. Tubuh Luan bergetar lagi. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Peringkat tujuh binatang mistik bahkan tidak memiliki hak untuk hidup. Itu adalah eksistensi yang sebanding dengan Master Surgawi tingkat tujuh. Melihat ekspresi Luan, orang dalam kabut hitam itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Saya sudah memberi tahu Anda apa yang terjadi saat itu sehingga Anda dapat memahami bagaimana perasaan ahli itu. Ketika dia berjalan keluar dari Seeking Island, mentalitasnya sangat berbeda dengan saat dia memasuki pulau itu. Keterampilan Surgawi ini secara alami lahir dari mentalitasnya. Meskipun saya belum mempraktikannya, saya pikir jika Anda ingin mempelajari keterampilan Surgawi ini, Anda harus memahami mentalitasnya saat itu. Mendengar ini, Luan secara bertahap mengumpulkan pikirannya dan dengan hati-hati menghafal kata-kata orang dalam kabut hitam itu. Kemudian, orang dalam kabut hitam menjelaskan isi spesifik dari kemarahan lautan kepada Luan. Orang dalam kabut hitam tidak banyak bicara. Dia hanya menjelaskan arah umum bagaimana roda takdir terbentuk di dalam tubuh dan berulang kali menyebutkan mentalitasnya. Saat dia selesai berbicara, Luan masih linglung. Izinkan saya memberi tahu Anda bahwa ini hanya tahap awal, kata orang dalam kabut hitam dengan lemah. Seperti Scorching Sun Nine Suns, World of the Ocean juga terkait dengan konsepnya. Jika Anda ingin mempelajarinya, rasakan kemarahan lautan di hati Anda sekarang. Lautan tidak tenang, itu hanya di permukaan. Kemarahan lautan tidak lebih buruk dari apapun. Luan menganggup dengan serius. Meskipun dia mengerti apa yang dimaksud dengan pria dalam kabut hitam, sayang sekali dia belum pernah melihat lautan seumur hidupnya, apalagi tsunami. Lagipula, dia pernah melihat Scorching Sun Nine Suns sebelumnya. Tapi sekarang, dia harus membayangkan semuanya sendiri. Namun, Luan memiliki beberapa keraguan. Dia mendongak dan bertanya, The World of the Ocean dimulai dengan air dan kemudian es. Tapi aku hanya memiliki es sebagai roda takdirku. Apakah kekuatannya akan berkurang? Pria dalam kabut hitam itu tertegun sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Luan sedikit bingung saat melihat ini. Dia bahkan tampak sedikit malu ketika orang dalam kabut hitam itu tertawa. Dia tidak bisa tidak bertanya, Ada apa? Mendengar pertanyaan Luan, Pria berkabut hitam itu sepertinya sudah cukup tertawa. Dia secara bertahap berhenti, menatap Luan, dan bertanya sambil tersenyum, Ya, es Anda adalah roda takdir, tetapi air Anda bukan. Namun, es dan air memiliki asal yang sama. Pikirkanlah, es Anda adalah sangat kuat. Apa menurutmu airmu lemah? Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia sangat gembira dan dengan cepat bertanya, Tuan, tolong beri saya beberapa petunjuk. Ini sangat sederhana. Air Anda tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, Air yang dihasilkan oleh esmu bukanlah roda takdir. Itu karena ia tidak bisa memiliki keterampilan unik seperti roda takdir. Tetapi dalam hal atribut, air Anda tidak lebih buruk dari roda takdir berbasis air manapun. Mendengar apa yang dikatakan Pria dalam kabut hitam itu, Luan sangat gembira. Ternyata airnya juga lebih kuat dari orang biasa. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang luar biasa baginya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa dia juga bisa mengembangkan kahlian surgawi berbasis air. Namun, melihat betapa bersemangatnya Luan, Pria berkabut hitam itu menggelengkan kepalanya dan meredam antusiasmenya. Dia berkata, Jangan senang terlalu dini. Jangan lupa bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu memiliki roda takdir dengan atribut es dan api. Orang biasa akan mengkonsumsi jumlah energi yang sama ketika mereka mengubah energi asal ilahi mereka menjadi atribut apapun. Namun, itu berbeda untuk orang-orang dengan Faith Wells. Mengubah roda takdir menjadi atribut es dan api hanya menghabiskan sedikit energi. Namun, jika diubah menjadi atribut lain, itu akan menghabiskan lebih banyak energi. Jadi, jangan berpikir untuk mengolah keterampilan surgawi dengan atribut lain. Fokusnya masih pada es dan api. Mendengar ini, kegembiraan Luan langsung berkurang setengahnya. Dia mengambil napas ringan dan mengangguk. Namun, airnya lebih kuat dari yang lain. Ini masih kabar baik baginya. Ketika kamu mengolah rat of the ocean ke tingkat scorching sun nine suns, aku akan mengajarimu teknik King Yuan. Pria dalam kabut hitam berkata, Pada saat itu, dengan tiga keterampilan surgawi ini, Anda tidak akan kekurangan keterampilan surgawi untuk waktu yang lama. Mendengar ini, hati Luan menegang. Dia menata pria dalam kabut hitam itu dengan rasa terima kasih dan mengangguk dengan keras. Terima kasih Tuan. Pria berkabut hitam itu tersenyum dan berkata, Saya menantikan hari ketika Anda berhasil. Dengan itu, kabut hitam menghilang dan Luan adalah satu-satunya yang tersisa di ruang gelap. Luan memperhatikan pria dalam kabut hitam itu menghilang. Dia membungkuk lagi dan menutup matanya. Di ruangan gelap, Luan perlahan membuka matanya. Ekspresi Luan serius. Dia serius memikirkan rat of the ocean yang diajarkan pria dalam kabut hitam itu. Dengan pengalaman mempelajari scorching sun nine suns, Luan kurang lebih memiliki beberapa pengalaman dalam mempelajari keterampilan surgawi tingkat tujuh yang kedua. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiasakan diri dengan aliran rat of the ocean. Setelah dia sangat paham dengan prosesnya, dia akan berpikir tentang dunia. Jika dia langsung memikirkan alam, itu akan berbahaya bagi kultivasinya. Namun, yang paling menyusahkan Luan adalah dia sekarang terluka parah. Bahkan bergerak pun merepotkan, apalagi berkultivasi. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berharap fisik istimewanya akan membuatnya pulih dengan cepat. Memikirkan hal ini, Luan berbaring di tempat tidur. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia siap untuk tidur nyenyak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Meski dia tidak bisa merasakan waktu di ruangan gelap, Luan sudah membentuk kebiasaan. Pada pukul 5, Luan membuka matanya dan bangun. Luan meregangkan tubuhnya, menyebabkan tulang dan uratnya berderak. Luan juga merasa jauh lebih nyaman dan nyaman. Tampaknya pengobatan Chen Wuyong dan pil yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri sangat efektif. Rasa sakit di sekujur tubuhnya telah banyak berkurang. Pergerakannya juga jauh lebih baik dari kemarin. Dia bisa melakukan latihan paling dasar. Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Setelah dia merapikan dirinya, dia mendorong membuka pintu dan berjalan keluar. Apa yang masuk ke matanya adalah istana yang kosong dan gelap. Pintunya tertutup rapat, secercah cahaya bersinar melalui celah itu. Saat itu masih pagi, langit baru saja mulai cerah. Cahayanya dingin dan putih. Di pintu, Luan menemukan satu set pakaian blue water peak baru. Ukurannya hampir sama dengan tinggi badannya. Luan menduga bahwa ini disiapkan untuknya. Dia sangat senang. Dia mengganti pakaiannya yang compang kemping dan mengenakan pakaian baru. Luan melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat sosok Penatua Wei. Mungkin Penatua Wei masih tidur, jadi Luan berjingkat ke arah pintu, takut dia akan mengganggu tidur orang lain. Berderit. Pintu perlahan-lahan ditarik terbuka oleh celah kecil. Luan berjalan keluar dari pintu, dan segera, gelombang udara dingin menghantamnya. Meski Luan tidak takut dingin, tapi tetap membuat semangatnya bangkit. Saat itu sedang turun salju. Luan memandangi jalan lebar dan lurus di depannya. Lantai batu tertutup lapisan tipis salju. Salju belum lama turun, lantai batu masih bisa dilihat. Mendonga, Luan memandang ke langit. Melihat kepingan salju yang jatuh dari atas. Meski masih pagi, dia merasa dunia jauh lebih sunyi. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki ringan dari jauh. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah. Ketika dia melihat siapa itu, dia tidak bisa menahan tatapan kosong. Kakak senior Han ya sangat heroik hari ini. Dia berbeda dari kecantikan murni biasanya. Hari ini, saudari senior Han mengenakan pakaian ketat. Di masa lalu, setiap kali Luan melihat saudari senior Han, dia mengenakan rok. Ini adalah pertama kalinya dia melihat saudari senior Han mengenakan pakaian seperti itu. Dia tampak seperti pahlawan yang sopan. Dari jauh, Han ya juga melihat Luan. Langkah demi langkah, dia berjalan ke arahnya. Ketika dia berhenti di depan Luan, Luan sadar kembali. Kakak senior Han, hari ini berbeda. Di pagi bersalju, Luan menghembuskan kabut putih. Melihat saudari senior Han, dia berkata dengan heran. Benar-benar, Han ya tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Saya juga merasa bahwa hari ini akan berbeda. 218. Pagi-pagi sekali, pukul 7 kurang seperempat, puncak air biru. Matahari telah benar-benar terbit. Memandikan seluruh daratan dengan sinar matahari. Namun, matahari tidak bisa menghentikan kepingan salju yang jatuh dari langit. Meskipun hanya ada sedikit awan di langit, salju terus turun. Salju sangat tipis, namun tidak menyurutkan semangat warga. Ini karena itu adalah hari kedua ujian Blue Water Peak, dan juga medan perang tingkat kedua Heavenly Master. Kemarin, pertarungan terakhir Luan dan Li Hang mengejutkan semua orang, dan itu juga menjadi akhir yang sempurna untuk kompetisi kemarin. Jika seseorang harus menunjukkan kekurangannya, pemenang pertempuran akan dikirim ke pavilion hukuman. Pavilion hukuman adalah tempat terlarang bagi para murid. Tidak ada yang akan menyebutkan tempat itu, dan hanya memikirkannya akan membuat mereka merinding. Meskipun mereka belum pernah masuk, mereka telah melihat banyak orang keluar dari pavilion hukuman. Orang-orang itu terluka parah atau cacat, atau mereka tampak gila. Orang harus tahu bahwa hukuman Gunung Surgawi Pencapaian Besar sangat berat, dan karena itu, tidak ada yang berani melakukan apapun yang akan mengecewakan puncak air biru atau Gunung Surgawi Pencapaian Besar. Saat membahas pertempuran yang mengejutkan kemarin, banyak orang juga menyatakan kasihan pada Luan. Jika Luan benar-benar memiliki masalah karena memasuki pavilion hukuman, maka mereka akan kehilangan bibit yang bagus. Namun, ketika orang-orang di arena melihat Luan muncul di belakang Tetua Wei dan Hanya, mereka semua terkejut. Dia benar-benar keluar. Bocah ini benar-benar keluar. Semua murid menatap dengan mata terbelalak, terutama para murid yang tinggal di Blue Water Peak. Mereka sudah lama berada di puncak air biru, dan mereka belum pernah mendengar ada orang yang keluar pada hari kedua setelah memasuki pavilion hukuman. Apalagi Bocah ini benar-benar datang untuk menonton kompetisi. Namun, ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka dan dengan hati-hati melihat Luan, mereka dengan cepat menemukan bahwa kecepatan dan postur berjalan Luan sangat aneh, seolah-olah berjalan adalah tugas yang sangat sulit. Apalagi, ada banyak luka merah tua di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat menderita kemarin. Namun, bisa berjalan berarti lukanya tidak serius, dan kemungkinan besar itu hanya luka yang dangkal. Tampaknya Chen Wuyong masih berhasil melindungi muridnya, dan ini sudah merupakan berkah yang luar biasa. Setelah Luan berpisah dari keduanya, dia pergi ke tempat dia menyaksikan pertempuran kemarin. Ketika Chen Wuyong tiba dan para murid melihat Luan, mereka langsung bersorak. Mengabaikan tatapan orang-orang di sekitar mereka dan mengabaikan Chen Wuyong, para murid buru-buru berlari menuju Luan dan mengelilinginya, membentuk tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Luan, bagaimana kabarmu? Chen Wen adalah orang pertama yang berbicara. Dia bertanya dengan cemas, apakah kamu terluka parah? Itu benar. Apa lukamu serius? Mengapa anda tidak berbaring di tempat tidur? Ini hari yang sangat dingin, namun anda masih keluar untuk menonton kompetisi. Liu Hongchang berkata dengan cemas. Melihat betapa khawatirnya semua orang, Luan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Chen Wuyong, yang baru saja berjalan ke sisi tribun dan mendengar kata-kata ini, menatap Luan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah duduk. Kamu menakuti kami sampai mati kemarin. Liu Hongchang menghela nafas lega dan berkata dengan keras, jika guru tidak kembali dan memberitahu kami bahwa dia telah menyelamatkanmu, kami tidak akan bisa tidur sepanjang malam. Bahkan Chen Wen ingin pergi ke pavilion hukuman untuk menyelamatkanmu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Baguslah kalau kau baik-baik saja. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Chen Wen juga menghela nafas lega dan berkata, tetapi saya mendengar dari guru bahwa luka Anda tidak ringan. Anda tidak akan dapat kembali selama beberapa hari. Anda harus lebih berhati-hati. N, Luan menjawab sambil tersenyum. Setelah Luan menjelaskan masalah ini dalam beberapa kata, tribun penonton menjadi semakin ramai. Seluruh puncak air biru ada di sini. Tidak peduli apakah itu tetua atau murid, tidak ada yang absen. Lagipula, hari ini adalah pertarungan antara dua tingkat dua master surgawi. Tidak ada yang mau melewatkan acara tahunan ini. Ketika semua orang duduk, Tian Lai melompat dari tribun dan mendarat di tengah arena. Dia melihat sekeliling dan berhenti ketika dia melihat Chen Wuyong dan Luan. Dia mengerutkan kening dan matanya bersinar dingin. Namun, mata Chen Wuyong juga menunjukkan kedinginan. Tidak ada rasa hormat untuk Tian Lai dari kemarin. Tatapan mereka terjalin sesaat sebelum menghilang. Ketika Tian Lai melihat ke depan lagi, dia perlahan membuka mulutnya. Hari ini adalah hari di mana para murid dari Blue Water Peak bertarung. Suara Tian Lai sangat keras dan sangat luas. Itu menyebar jauh dan luas, membuat orang merasa kedinginan. Dia berkata, ini juga hari untuk mencari tahu siapa murid terkuat dari Blue Water Peak. Kompetisi hari ini sangat penting. Tian Lai berkata dengan keras, karena ini tidak hanya terkait dengan hadiahmu, tetapi juga empat orang yang akan mewakili puncak air biru dalam kompetisi akhir tahun Gunung Surgawi Pencapaian Besar. Tubuh semua orang bergetar dan mata mereka berangsur-angsur menjadi serius. Apakah itu guru Surgawi tingkat 1 atau guru Surgawi tingkat 2? Tidak peduli siapa tuan mereka. Mereka semua adalah murid dari puncak air biru. Kemuliaan Blue Water Peak adalah kejayaan mereka. Ini mewakili apakah mereka dapat mengangkat kepala mereka di depan para murid dari puncak lainnya. Namun, ketika mereka memikirkan peringkat tahun-tahun sebelumnya, wajah semua orang menjadi berat. Blue Water Peak telah menjadi tempat terakhir selama 4 tahun berturut-turut. Faktanya, di antara 5 puncak luar, puncak air biru adalah satu-satunya yang bukan merupakan tempat terakhir dalam 10 tahun terakhir. Itu tidak bisa membantu. Elemen air diakui sebagai yang paling tidak istimewa di antara semua elemen. Di antara mereka, elemen angin dan es sedikit lebih baik. Jika Anda hanya mengolah elemen air, kemampuan bertarung Anda akan sangat rendah. Namun, bahkan jika kamu mengolah elemen angin dan es, masih ada celah besar antara kamu dan 4 elemen lainnya. Secara umum, elemen air lebih buruk dari elemen lainnya. Tahun ini, saya harap kalian semua bisa menunjukkan level yang berbeda. Tian Lai berdiri di tengah lapangan. Setelah melihat sekeliling, pandangannya akhirnya tertuju pada murid-murid Blue Water Peak. Dia berteriak keras, saya berharap melihat kalian semua membuat kemajuan dan menciptakan penampilan yang memungkinkan. Apakah kalian semua mengerti? Ya, semua murid Blue Water Peak berteriak keras. Suara mereka penuh tekat dan kekuatan. Kalau begitu, kompetisi resmi dimulai. Teriak Tian Lai. Tian Lai berjalan keluar lapangan di tengah teriakan penonton. Pada saat yang sama, sesepuh yang memimpin kompetisi datang ke tengah lapangan. Dia melihat daftar nama di tangannya. Tepatnya ada 32 orang dalam daftar. Grupnya Rapi dan Rapi, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Grup pertama, Chang Gao dan Bao Cheng Tang. Penatua melihat bagian atas kertas di tangannya dan berteriak keras. Sebelum dia selesai berbicara, dua orang berdiri dari tribun. Karena mereka semua berada di area yang sama, kedua orang itu tidak jauh dari satu sama lain. Kedua orang saling memandang dan cahaya tajam muncul di mata mereka. Kemudian, kedua orang itu melompat ke tengah lapangan. Pada saat yang sama, hadirin bertepuk tangan. Luan duduk di tengah penonton dan juga bertepuk tangan. Jika bukan karena luka-lukanya, tepuk tangan akan lebih keras. Melihat kedua orang itu datang ke tengah lapangan, Liu Hongchang bergerak mendekati Luan dan berkata, Aku pernah mendengar tentang dua orang ini. Mereka berdua berada di tahap akhir dari tingkat dua guru surgawi. Mereka sudah tidak muda lagi. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki kesempatan untuk menjadi master surgawi tingkat tiga. Tapi saya pikir itu tidak mungkin. Hari-hari Gunung Daceng akan segera berakhir. Sayang, Luan tertegun. Dia menoleh ke Liu Hongchang dan bertanya dengan bingung, Apa maksudmu? Kamu tidak tahu, Liu Hongchang juga sedikit terkejut. Dia dengan cepat menjelaskan, di Gunung Daceng, jika seseorang tidak bisa menjadi guru surgawi tingkat tiga sebelum usia empat puluh tahun, mereka akan diperintahkan untuk meninggalkan gunung. Luan mengerutkan kening dan bertanya, Apakah mereka akan dikeluarkan dari sekte? Bukan itu masalahnya. Setelah meninggalkan gunung, mereka akan tetap menjadi murid Gunung Daceng. Liu Hongchang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka akan ditugaskan ke beberapa kota kecil untuk menjadi tuan kota. Jika terjadi sesuatu, Gunung Daceng juga akan membantu. Namun, Gunung Daceng tidak memelihara orang yang menganggur. Jika seseorang tidak bisa menjadi master surgawi tingkat tiga, itu akan dianggap sebagai pemborosan sumber daya. Setelah mendengar ini, Luan tiba-tiba menyadari bahwa Gunung Daceng memiliki peraturan seperti itu. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu memang masuk akal. Kalau tidak, berapa banyak orang yang ada di Gunung Daceng? Kedua orang ini, yang satu berusia 37 tahun dan yang lainnya berusia 38 tahun. Keduanya berusia hampir 40 tahun, tetapi mereka bahkan belum mencapai puncak level 2. Liu Hongchang memandangi dua orang yang sudah mulai berkelahi di lapangan dan menghela nafas. Sepertinya mereka ditakdirkan untuk meninggalkan gunung. Petik 2.2 Luan tercengang karena dia menyadari bahwa murid-murid di sekitarnya yang mendengar suara Liu Hongchang mengerutkan kening. Suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih suram. Merasakan suasana ini, Luan sedikit bingung. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Liu Hongchang melirik Luan. Matanya dipenuhi dengan depresi dan ketidakberdayaan seperti yang lain. Dia berkata dengan suara rendah, karena masa kini mereka adalah masa depan hampir semua murid. Tidak banyak orang di sini yang bisa menjadi master surgawi tingkat 3. 219. Begitu dia mengatakan itu, wajah Liu Hongchang menjadi semakin jelek. Luan terkejut. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan menemukan bahwa semua orang tidak bisa tidak menundukkan kepala dan berhenti menonton pertempuran. Melihat suasana hati orang-orang di sekitarnya, Luan pun terdiam. Dia sedikit mengernyit, tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, Liu Hongchang mengangkat kepalanya dan menatap Luan. Dia memaksakan senyum dan berkata, meskipun kami tidak memiliki kesempatan, itu tidak berarti Anda tidak memilikinya. Dengan bakat Anda, Anda pasti bisa menjadi master surgawi level 3. Ketika saatnya tiba, jangan lupakan kami. Luan terkejut. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Itu benar. Liu Hongchang memeluk bahu Luan dan tertawa, itulah mengapa kita harus menjadi diri kita sendiri dan tidak menyesal. Selain itu, tidak ada salahnya menjadi master surgawi level 2 dan pergi ke kota kecil untuk menjadi penguasa kota. Anda dapat membawa keluarga Anda dan membawa kemuliaan bagi leluhur Anda. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi lebih baik dan senyuman muncul di wajah mereka. Itu benar, hanya ada sedikit master surgawi tingkat 3 di puncak air biru. Menjadi tuan kota bukanlah sesuatu yang memalukan. Luan juga tersenyum dan mengangguk, benar. Saat semua orang berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Chen Wuyong berbalik dan menatap semua orang dengan dingin. Dia berkata dengan suara rendah, awasi pertempuran dengan hati-hati dan berhenti berbicara omong kosong. Semua orang terkejut dan dengan cepat menutup mulut mereka dan melihat ke medan pertempuran. Di tengah lapangan, pertempuran antara keduanya membuat keributan besar dan tanah terus-menerus dihancurkan. Kekuatan pertempuran antara dua master surgawi level 2 akhir jauh lebih kuat dari hari sebelumnya. Pilar air bisa dengan mudah mencapai panjang lebih dari tiga kaki dan lebar dua kaki. Kekuatannya cukup untuk mengebor lubang yang dalam di tanah. Air terciprat kemana-mana di lapangan dan pilar air bertabrakan dari waktu ke waktu. Tidak ada tempat yang tersisa utuh di tanah. Kekuatan Chang Gao dan Bao Cheng Tang sangat dekat satu sama lain. Selain itu, mereka berdua adalah master surgawi dengan atribut air yang paling biasa. Pertempuran menjadi sangat panjang dan monoton. Gerakan dan seni surgawi yang mereka berdua ketahui hampir sama. Pertempuran itu intens dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Pada awalnya, semua murid guru surgawi level 1 sangat tertarik. Tetapi setelah kompetisi berlangsung selama setengah jam, mereka benar-benar kehilangan kesabaran. Orang-orang mulai saling berbisik dan bahkan mulai mengobrol. Beginilah pertarungan elemen air. Liu Hongchang menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, puncak lainnya menertawakan kita, mengatakan bahwa pertarungan kita adalah hipnotisme. Luan mengerutkan alisnya dan mengangguk. Akhirnya, setelah seperempat jam lagi, pertempuran antara keduanya akhirnya berakhir. Ini bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi mereka berdua telah mencapai dasar energi asal surga mereka. Momentum yang dihasilkan oleh mereka berdua menjadi semakin kecil. Bahkan ombaknya tidak lebih dari dua kaki tingginya. Pada akhirnya, keduanya kelelahan dan bahkan mulai bertarung satu lawan satu di lapangan. Bang, bang. Keduanya saling meninju di wajah. Kemudian, tubuh mereka bergoyang dan jatuh kegenangan air di tanah. Pada saat ini, semua orang menghela nafas lega karena pertempuran akhirnya berakhir. Penatua berjalan ke tengah lapangan dan melirik kedua orang di tanah. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, tidak ada pemenang dalam pertempuran ini. Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan terdengar dari penonton. Beberapa orang dengan cepat berlari dari tepi ke tengah untuk membawa kedua orang itu pergi. Tidak ada yang bersemangat tentang pertempuran di antara mereka berdua. Liu Hongchang dan yang lainnya sama. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, menunjukkan bahwa itu akhirnya berakhir. Hanya Luan yang mengerutkan kening dan terus memandangi dua orang yang pergi. Dalam hati Luan, meskipun tidak ada yang luar biasa tentang pertempuran antara mereka berdua, dia belajar banyak dari fakta bahwa mereka bisa bertahan begitu lama. Pria berkabut hitam itu berkata bahwa tidak hanya keterampilan yang bisa dipelajari dalam pertempuran, ada juga banyak hal yang tidak bisa dilihat. Segera, kedua sisi pertempuran berikutnya mengambil panggung. Salah satunya adalah elemen air, sedangkan yang lainnya adalah elemen angin. Selain itu, itu adalah elemen angin murni. Ini juga membuka mata Luan. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana pertarungan orang berelemen angin murni. Mulai. Dengan teriakan tetua, mereka berdua segera bergerak. Tubuh orang berelemen air itu terbang mundur dengan cepat, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke udara. Dalam sekejap, gelombang besar air mengalir ke depan, menghalangi semua jalan di depan tanpa titik buta. Saat bertarung melawan elemen angin, hal pertama yang harus dilakukan adalah bertahan. Di depan, Chen Wu Yong tiba-tiba berbicara dan berkata dengan suara yang dalam, karena dalam pertarungan melawan elemen angin, sangat sulit untuk menyerang elemen angin terlebih dahulu. Biasanya, ini adalah serangan balik defensif. Mendengar ini, para murid tercengang. Setelah mendengar penjelasannya, mereka semua menganggup dan berusaha keras untuk mengingatnya. Setelah gelombang besar air menyebar, itu benar-benar menghalangi penglihatan murid elemen air. Namun, dia tidak terburu-buru, karena dia tahu hanya ada satu cara bagi lawan untuk menyerang. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok dengan cepat muncul di udara. Itu adalah murid elemen angin. Dengan lompatan ringan, dia mencapai ketinggian lima kaki. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, seolah-olah angin buram muncul di sekelilingnya. Melihat ini, murid berelemen air mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa serangannya hanya dapat meningkatkan jarak di antara mereka untuk sementara. Mustahil untuk menyebabkan kerusakan pada lawannya. Melihat lawannya muncul, dia langsung berteriak dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, kolom air pecah dari tanah. Bang! Kolom air mengalir lurus ke atas, kecepatannya sangat cepat, dan langsung menuju ke orang di udara. Dengan kecepatan seperti itu, sangat sulit untuk mengelak di udara. Namun, ketika kolom air berjarak kurang dari lima kaki dari orang tersebut, semua murid tingkat pertama merasa bahwa orang di udara akan menerima serangan itu. Tiba-tiba, sosok murid elemen angin melintas, dan tiba-tiba bergerak ke samping sejauh 10 kaki. Adegan ini menyebabkan semua murid tingkat pertama gemetar kegirangan. Mereka melebarkan mata, tidak tahu bagaimana orang ini bisa bergerak di udara, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Untuk pengguna elemen angin, tidak ada perbedaan antara bertarung di tanah atau di langit. Chen Wu Yong berbicara lagi, tanpa menoleh, dia berkata dengan suara yang dalam, karena mereka memiliki atribut elemen angin, mereka dapat bergerak bebas di udara. Master elemen angin yang kuat dapat terbang bebas di udara untuk waktu yang lama. Dengan pernyataan ini, semua murid tiba-tiba mengerti, termasuk Lu Wan. Sambil mengerutkan kening, mereka menyaksikan pertempuran di lapangan. Meski serangannya tidak mendarat, murid di tanah tidak menunjukkan rasa frustrasi. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya lagi, dan kali ini gerakannya sangat istimewa. Pada saat yang sama, dia meraung. Ah ah ah. Setelah gemuruh, total tujuh kolom air naik dari tanah. Kolom air ini terbang menuju murid elemen angin, kecepatan dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari kolom air sebelumnya. Melihat ini, murid elemen angin mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin turun, tetapi terhalang sepenuhnya oleh tujuh kolom air. Melihat serangan datang, dia hanya bisa memilih untuk menghindar. Wuss. Orang ini dengan cepat menghindari tiga pilar air, tetapi juga didorong semakin tinggi ke udara oleh tiga pilar air. Lebih jauh lagi, tiga kolom air tidak menghilang, tetapi dicambuk ke arahnya seperti cambuk. Termasuk empat kolom air lainnya, mereka seperti tujuh tentakel panjang di udara, terus-menerus menyerang murid elemen angin. Dalam waktu singkat, murid elemen angin itu benar-benar tertahan. Meskipun dia telah mencoba untuk melawan dan menghancurkan salah satu pilar air dengan pukulan, pilar air lainnya akan segera bangkit dari tanah dan mengisi celah tersebut. Tujuh naga berjongkok, Chen Wuyong berkata dengan acuh-ta'acuh, teknik surga tingkat kedua yang layak. Para murid mengingat ini di dalam hati mereka. Ketika mereka menjadi guru surgawi tingkat kedua, mereka juga akan mempraktikan teknik surga ini. Di udara, setelah tujuh naga berjongkok menjebak murid elemen angin untuk waktu yang lama, dia tampaknya telah kehilangan kesabaran dan berhenti di udara, sama sekali tidak bergerak. Semua murid tercengang, bahkan murid elemen air di tanah sangat senang. Dia buru-buru berteriak dan mengendalikan tujuh kolom air untuk menyerang lawan. Dalam sekejap, tujuh kolom air bersiul di udara. Jika orang itu terkena tujuh kolom air, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, saat semua orang menyipitkan mata ketakutan, murid di udara dengan cepat merentangkan tangannya, membentuk salib di udara. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Wuss! Ketujuh pilar air itu datang dengan momentum yang besar, dan hendak mengenai tubuhnya pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar di udara. Semua orang terkejut melihat bahwa tujuh kolom air di sekitar murid di udara terhalang satu kaki jauhnya, tidak dapat maju lebih jauh. Angin kencang mengamuk, tekanan angin yang sangat besar benar-benar memblokir semua kolom air dan menghancurkannya dalam sekejap. Air yang tak terhitung jumlahnya memercik keluar bersama angin. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar. Gemuruh! Dengan murid elemen angin sebagai pusatnya, tujuh kolom air yang mengelilinginya meledak dan melonjak keluar dalam bentuk bola. Setengah dari kolom air di tanah kehilangan vitalitasnya dan runtuh dengan ledakan keras. Menabrak! Penonton di gardu pandang buru-buru menggunakan tangan mereka untuk menghalangi air yang jatuh dari langit, seolah menghalangi hujan. Namun kenyataan membuktikan sia-sia. Mereka yang lebih dekat ke arena benar-benar basah kuyuk. Ledakan angin mengamuk. Chen Wuyong menggunakan kekuatan yuan surga untuk memblokir semua percikan air dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini juga teknik surga tingkat kedua yang cukup bagus. Setelah Seven Dragon Scratching dihancurkan, murid elemen air di tanah mengalami stagnasi. Tapi murid elemen angin tidak menunda dan bergegas menuju lawannya. Bang! 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 Tiga suara berturut-turut terdengar. Murid berelemen angin menghindari tiga serangan berturut-turut dan dengan cepat tiba di depan murid berelemen air. Ketika murid berelemen angin mendekati murid berelemen air, itu berarti murid berelemen air akan mati. Dalam waktu kurang dari satu dupa, murid berelemen air itu dikalahkan. Dia bahkan terengah-engah di tanah, sementara murid lainnya bahkan tidak terengah-engah. Selain kecepatan, karakteristik terbesar pembudidaya unsur angin adalah bahwa mereka mampu melestarikan kekuatan yuan langit mereka. Chen Wuyong berkata lagi, sebagian besar teknik surga elemen angin adalah teknik surga area kecil, jadi konsumsinya sangat kecil. Selanjutnya, pembudidaya elemen angin ada di mana-mana. Kecuali jika mereka memasuki medan khusus, konsumsi pembudidaya unsur angin jauh lebih kecil daripada pembudidaya unsur lainnya. Semua murid buru-buru mengangguk. Memang, itu berbeda dengan penjelasan seorang master. Dalam pertempuran ini, banyak dari mereka belajar banyak tentang bagaimana menghadapi pembudidaya elemen angin murni. Setelah pertempuran berakhir, sesepuh kembali ke tengah arena. Dia mengambil kertas di tangannya dan melihatnya. Matanya tertegun dan dia menunjukkan senyuman. Kemudian, tetua itu mengangkat kepalanya dan berteriak kepada hadirin grup berikutnya. Yang zengkuan, Hanya. 220. Hanya. Luan tertegun. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat arena saat dia sedang berbicara dengan orang lain. Semua murid bereaksi dengan cara yang sama seperti Luan. Panggung yang awalnya berisik menjadi tenang dalam sekejap. Ketika penonton memperhatikan bahwa dua orang telah melompat turun dari tribun dan mendarat di lapangan, serta sosok cantik di tengah, sorak-sorai meledak dalam sekejap. Hanya. 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 Petik 2. Petik 2. Sorakan yang belum pernah terdengar sebelumnya tiba-tiba terdengar. Dari kesunyian hingga teriakan liar, seolah-olah seluruh tempat menjadi hidup dalam sekejap. Apakah itu murid dari Blue Water Peak atau murid dari Tujuh Tetua, semua orang bersorak. Hanya. 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 Luan tertegun. Dia melihat orang-orang di sampingnya yang bahkan berdiri dan bersorak. Dia benar-benar tidak menyangka kakak senior Hanya menjadi begitu populer. Lebih penting lagi, bukan hanya para pria yang bersorak untuknya, bahkan para wanita pun bersorak untuknya. Di atas panggung, Hanya dan Yang Zengkuan berjalan ke tengah panggung dan berdiri di kedua sisi sesepuh. Penatua melihat sorak-sorai yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Hanya sambil tersenyum. Ketika saya mengatakan berhenti, segera berhenti. Penatua memandangi mereka dan berkata, apakah kamu siap? N. Hanya tersenyum indah dan berkata, ya, Yang Zengkuan menganggup dengan penuh semangat. Namun, dibandingkan dengan ekspresi santai Hanya, wajahnya sangat serius. Keseriusannya bukan karena sorakan di sekelilingnya, tapi karena tekanan kekuatan. Jika Hanya hanyalah fas bunga, tidak mungkin dia menjadi begitu populer. Lebih penting lagi, kekuatan dan bakatnya. Memikirkan kekuatan menakutkan Hanya tahun lalu, Yang Zengkuan tidak bisa merasa bahagia. Saudari mudahan, tolong beri tahu saya. Yang Zengkuan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Hanya tersenyum lagi dan berkata dengan lembut, oke. Penatua memandang keduanya lagi dan berkata dengan keras, pertempuran, mulai. Begitu sesepuh selesai berbicara, dia segera mundur. Pada saat yang sama, Yang Zengkuan juga mundur dengan cepat, mundur sejauh sepuluh kaki. Melihat pemandangan ini, Luan tertegun. Setelah Yang Zengkuan menarik diri, Hanya tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri diam di tempat yang sama seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Yang Zengkuan berada di puncak peringkat dua. Di samping, Liu Hongchang melihat ekspresi bingung Luan dan berinisiatif untuk menjelaskan, selain itu, dia sudah berada di puncak level dua selama setahun penuh. Dia memiliki tiga atribut air, api, dan angin, serta tiga jenis keterampilan surga level dua. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, kalau begitu bukankah dia sangat kuat? Itu tergantung pada siapa Anda bersaing. Liu Hongchang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika dibandingkan dengan saya, itu pasti sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan kakak senior Hanya. Yang Zengkuan berhenti sejenak sebelum terkekeh, biarkan saya begini. Tahun lalu, kakak senior Han juga bertemu Yang Zengkuan. Saat itu, kakak senior Han hanya berada di tahap akhir peringkat dua, namun dia mampu kalahkan dia. Luan kaget saat mendengar ini. Menantang seseorang dari level yang lebih tinggi. Luan menoleh untuk melihat Hanya. Dia tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka dia bisa menantang seseorang di atas levelnya. Di tengah lapangan, Hanya menyaksikan lawannya mundur, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan terlihat sangat santai. Yang Zengkuan, di sisi lain, sedikit lega saat dia menarik diri. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Melihat Hanya tidak mengejarnya, dia agak marah. Ini berarti bahwa dia sama sekali tidak menempatkannya di matanya. Karena itu masalahnya, dia ingin memberitahu dia betapa kerasnya dia bekerja selama setahun terakhir. Bang! Yang Zengkuan tiba-tiba membanting kedua tangannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah di depannya, yang panjangnya sepuluh kaki dan lebar tiga kaki, hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, gelombang besar mengalir ke depan. Ini berbeda dari gelombang besar yang digunakan para murid sebelumnya. Ini adalah sungai nyata yang menyapu. Segala sesuatu di tanah tersapu dalam sekejap. Itu sama gilanya dengan bendungan yang jebol, dan momentumnya luar biasa. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ini. Di antara mereka, Liu Hongchang, yang duduk di samping Luan, tegang dan berkata dengan kaget, gelombang gemetar gunung. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa? Skill surga peringkat dua tinggi. Liu Hongchang menelan ludahnya dan berkata dengan suara bergetar, tahun lalu, kartu truf yang zengkuan. Saya tidak menyangka dia akan menggunakannya tahun ini. Sebelum dia selesai berbicara, Luan melihat gelombang besar telah tiba di depan Han Ya. Gelombang besar itu setinggi empat kaki, menutupi langit dan menutupi matahari. Itu menyelimuti Han Ya dalam bayangannya, seolah-olah itu akan menelannya dalam sekejap. Namun, saat ini, Han Ya bergerak. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan mengikuti gerakannya, seluruh arena mulai bergetar. Getaran keras membuat semua orang panik. Setelah itu, semua orang melihat merah tua muncul dari tanah di depan Han Ya, langsung menghalangi gelombang besar. Ketika seluruh arena diwarnai merah oleh merah tua ini, Luan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya karena terkejut. Magma. Itu sebenarnya magma. Cairan merah pekat itu, jika bukan magma, apalagi itu. Saat gelombang besar menghantam magma, terdengar suara, cici, yang keras. Kekuatan magma sebenarnya mampu sepenuhnya memblokir dampak besar gelombang. Beberapa gelombang meluap melewati kepala Han Ya, tetapi sebagian besar gelombang menghantam magma. Magma yang mendidih dengan cepat mendingin, dan dalam sekejap, permukaan magma mengeras, berubah menjadi batu besar. Setelah gelombang besar diblokir, segera melonjak kembali. Selain air yang ditinggalkan oleh pertempuran sebelumnya, itu sebenarnya membentuk sebuah danau kecil setinggi lima kaki di tanah. Yang Zengkuan berdiri di atas ombak dan memandangi batu besar di depannya, alisnya berkerut semakin dalam. Pada saat ini, sesosok cantik tiba-tiba melesat ke langit dan mendarat dengan mantap di atas batu besar, menatap Yang Zengkuan dari atas. Ekspresi Han Ya masih santai, membentuk kontras yang kuat dengan Yang Zengkuan. Mata Yang Zengkuan menjadi dingin. Dia tidak bisa menyerah hanya karena satu kegagalan. Dia berteriak keras dan pada saat yang sama, kedua telapak tangannya menyerang. Dalam sekejap, air di sekitarnya mulai melonjak hebat, dan panah air melesat ke arah Han Ya. Swash! Swash! Panah air sangat tajam, dan ketika mereka mengenai batu, mereka bahkan bisa membuat lubang sedalam tiga kaki. Panah air yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, meninggalkan Han Ya tanpa tempat untuk bersembunyi. Namun, Han Ya tidak berniat mengelak. Dia mengangkat tangannya yang ramping, dan dalam sekejap, penghalang magma muncul di depannya, menghalangi semua panah air. Ketika panah air mengenai penghalang magma, itu seperti kepalan tangan yang mengenai kapas, langsung larut. Gemuruh! Bebatuan di sekitar Han Ya mengeluarkan suara gemuruh yang besar, dan banyak lubang terbentuk oleh panah air. Tapi saat panah air berhenti, penghalang magma di depan Han Ya belum kering. Han Ya perlahan menarik tangannya, dan dalam sekejap, magma jatuh dari langit. Dengan, bang, itu jatuh ke air, membuat suara mendesis. Giliranku, Han Ya tersenyum dan berkata dengan lembut. Yang Zengkuan tercengang, dan kemudian dia melihat Han Ya mengangkat kedua tangannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan dalam sekejap, magma besar muncul di udara. Magma ini sangat besar, setidaknya selebar tiga kaki. Orang-orang di tribun jauh, tetapi mereka bisa merasakan suhu yang sangat panas di atas. Tidak hanya itu, mereka dapat dengan jelas melihat gelembung panas yang mendidih di atas, yang membuat mereka ketakutan. Hati Yang Zengkuan tenggelam, dan segera meraung. Dia mengangkat kedua tangannya, dan dalam sekejap, tirai air besar naik, benar-benar menghalangi di depannya. Namun, Han Ya tersenyum, bertepuk tangan dan berkata, Pergilah. Dalam sekejap, magma itu bergetar hebat, dan kemudian magma besar di langit berubah menjadi bola magma, dengan gila-gilaan menghantam tanah. Adegan ini seperti hujan meteor. Dalam sekejap, tanah arena diwarnai merah. Setiap bola magma berdiameter dua kaki, dan dengan suhu dan kekuatan yang mengerikan, ia jatuh dari langit, langsung menuju Yang Zengkuan. Yang Zengkuan gemetar, serangan yang begitu padat, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Untungnya, dia sudah siap, dan tirai air yang terbentuk dengan seluruh kekuatannya telah sepenuhnya menghalangi dia. Bola magma turun dengan cepat menuju tirai air besar, disertai dengan cahaya api. Menutup. Bahkan lebih dekat. Ketika bola magma yang tak terhitung jumlahnya bersentuhan dengan tirai air besar, terdengar suara ledakan besar. Gemuruh. Di bawah tirai air, Yang Zengkuan merasakan tekanan yang tiba-tiba. Magma itu terlalu berat, dan dengan kekuatan jatuh dari langit, itu langsung menembus setengah dari tirai air, tetapi tirai air itu panjangnya lebih dari satu kaki, yang sangat melemahkan kekuatan bola magma. Namun, karena inilah Yang Zengkuan merasa lebih sengsara. Magma mengeras dalam sekejap dan dengan cepat berubah menjadi batu. Apalagi dia bisa merasakan magma kali ini berbeda dengan magma yang menghalangi gelombang raksasa. Hanya telah banyak meningkatkan atribut bumi di magma, sehingga magma mengeras lebih cepat. Dalam sekejap, magma berubah menjadi batu, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Awalnya, seharusnya diperlambat di dalam air, tetapi tidak melambat, malah menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, mata Yang Zengkuan panik, karena dia merasa tidak bisa menghentikan bola magma yang telah berubah menjadi batu ini. Saat berikutnya, sebuah batu besar muncul di bawah tirai air di atas kepalanya. Tidak. Yang Zengkuan meraung, dan dengan panik mengangkat gelombang air di bawah kakinya untuk menyerang batu itu, tetapi ketika dia memecahkan batu itu, semuanya berakhir. Tirai air runtuh, dan bebatuan serta bola magma yang tak terhitung jumlahnya menekan dari atas. Jarak yang begitu pendek membuat pertahanan atribut air seperti lelucon, dan tiba-tiba terdengar ledakan gemuruh di arena. Air yang tak terhitung jumlahnya terciprat dari tanah, dan bebatuan serta bola magma yang tak terhitung jumlahnya pecah di tanah. Saat semuanya tenang, tanah membentuk bukit kecil. Penonton terdiam, dan semua orang terdiam di adegan ini. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu sebatang dupa. Tahun lalu, Yang Zengkuan menyebabkan banyak masalah bagi Hanya, tapi kali ini berakhir begitu cepat. Penatua turun dari langit ke sisi bukit kecil, dan dengan lambayan tangannya, bukit kecil itu hancur, dan bebatuan serta magma beterbangan kekejauhan. Ketika semuanya dipindahkan, Yang Zengkuan terbaring di air, tubuhnya compang kemping, dan kepalanya berdarah. Matanya tertutup, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Penatua membungkuh dan memeriksa tubuhnya, dan menemukan bahwa Yang Zengkuan hanya pingsan, dan lukanya tidak terlalu serius, jadi dia menghela nafas lega. Kemudian, tetua itu berdiri, memandang semua orang, dan mengumumkan dengan keras sambil tersenyum, pemenangnya, Hanya. Setelah hening sesaat, penonton bersorak fanatik. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.